32 teratas semuanya telah dikonfirmasi. Selanjutnya, ini akan menjadi putaran pertama pertarungan terbuka, yang juga merupakan pertarungan sesungguhnya antar sekte. Suara berat penatualiu seperti trompet, tanpa disadari membuat orang bersemangat dan penuh semangat juang. Mata para murid sekte seni bela diri di sekitar ring pertempuran berbinar, wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Akhirnya, sudah waktunya. Puncak Dong Xuan akan menang. Puncak Si Kiong akan menang. Banyak teriakan gembira terdengar, berubah menjadi sorak-sorai yang menggelegar. Merasakan suasana antusias, mata Wang Li, Pei Ye, Wu Yan, dan para jenius lainnya seperti pedang terhunus, memancarkan cahaya yang tajam. Penatualiu memandang dengan sungguh-sungguh ke-32 sosok muda yang berdiri di arena pertempuran di depannya. Selanjutnya, keluarkan manik-manik kristal di tanganmu. Semua orang melakukan apa yang diperintahkan, sedikit mengangkat telapak tangan dan membalik manik-manik kristal transparan di tangan mereka. Segera, Penatualiu melambaikan tangannya dan cahaya keemasan keluar. Berdengung. Cahaya keemasan yang indah menyapu langit di atas puncak singcing dan berubah menjadi roda emas melingkar. Roda emas berputar perlahan, memancarkan ritme spasial yang kuat. Segera setelah itu, manik-manik kristal di tangan 32 orang di depan melayang di udara pada saat yang sama, terbang menuju roda emas satu demi satu. Pemandangan indah itu seperti meteor yang mengejar bulan. Segera, 32 manik kristal dengan nama berbeda terbang ke roda emas satu demi satu. Roda emas yang sudah menyilaukan bersinar terang sekali lagi, disertai gelombang energi yang kuat, Rune Aneh mulai mengembara. Di bawah pandangan semua orang yang hadir, bentuk roda emas berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi layar cahaya persegi panjang. Layar cahaya itu memiliki panjang dan lebar lebih dari 50 meter, seperti cermin persegi halus yang melayang tinggi di langit. Kalau begitu, mari kita lihat siapakah dua murid jenius dalam pertarungan pertama untuk melaju ke enam belas besar. Saat Penatualiu selesai berbicara, dua nama yang menarik perhatian muncul dengan cepat di sisi kiri dan kanan layar cahaya. Bagaikan lentera yang berkedip-kedip, nama semua orang terpampang dengan cepat. Berdengung. Aliran udara yang tak terlihat bergetar sedikit, dan dua kata di sisi kiri layar cahaya membeku dengan tenang. Cu Hen. Mata semua orang berbinar, bahkan Cu Hen sendiri sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan menjadi orang pertama yang bertarung. Segera setelah itu, sebuah nama di sisi kanan layar cahaya juga menjadi diam. Sen Hong. Hua. Dalam sekejap, seluruh penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sial, dia melakukannya dengan sengaja, kan? Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Apakah dia memberi Sen Hong kesempatan untuk menyelamatkan mukanya? Semua orang tahu bahwa selama kompetisi untuk Starkis, Sen Hong tidak hanya dikalahkan secara brutal oleh Cu Hen, tetapi dia juga berhutang beberapa ribu Starkis. Karena dia tidak dapat membayarnya kembali, bahkan artefak ilahi keluarganya, Violin Divine Hammer, telah dicuri. Dendam di antara keduanya bisa dikatakan sudah jelas. He he, bukankah kamu di sini untuk menyerahkan kepalamu? Pertandingan pertama adalah awal yang baik. Wu Mian menari dengan gembira di antara penonton. Semua orang tahu bahwa peringkat 16 besar sudah masuk dalam kantong. Pertempuran pertama, Cu Hen versus Sen Hong. Kalian semua, silakan tinggalkan panggung. Penatua Liu mengumumkan dengan keras. Para jenius meninggalkan arena satu demi satu. Ketika Ye Yao dan Long Suan Suang meninggalkan arena, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Cu Hen. Kaka Cu Hen, kamu bisa melakukannya. Cu Hen mengangkat alisnya yang tampan dan menunjukkan senyuman tulus di wajahnya. Di sisi lain, wajah Sen Hong memerah dan memucat. Dia praktis mengertakkan gigi karena kebencian. Dia mencoba menatap Tuan Muda King Cheng, Xiao Meng, untuk meminta bantuan, tetapi Xiao Meng hanya menatapnya dengan dingin. Dalam pertarungan satu lawan satu yang terbuka seperti ini, selain mengandalkan diri sendiri, tidak ada yang bisa membantu Anda. Lagi pula, bahkan delapan Pico Hurtiart Masters sedang menonton di atas panggung. Dalam sekejap mata, Numinous Cloud Arena yang besar hanya tersisa dua orang. Keduanya saling berhadapan, satu di timur dan satu lagi di barat, dengan jarak antara dua hingga tiga ratus meter. Cu Hen sedikit mengangkat matanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Bagaimana kabarmu, kakak senior Sen Hong? Sen Hong mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kebencian dan kemarahan. Kembalikan palu ilahi kekerasanku. Tidak apa-apa, tapi apakah kamu sudah mengumpulkan semua kunci bintang lima ribu? Harap ingat untuk memberikannya kepada saya. Anda. Sen Hong terkejut dan marah, tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat ketakutan. Dia membungkuk sedikit dan mengepalkan tinjunya, bersiap menyerang. Jelas sekali bahwa Sen Hong sangat gugup saat ini. Bagaimanapun, dia sudah pernah kalah dari Cu Hen sekali. Di sisi lain, Cu Hen tenang dan tenang, ekspresinya santai. Kamu tidak akan menyerah. Huff, kamu terlalu banyak berpikir. Sen Hong menjawab dengan sengit. Segera setelah dia selesai berbicara, Penatua Liu mengumumkan dengan keras. Pertempuran pertama dari kompetisi kemajuan 16 besar dimulai sekarang. Mulai. Itu seperti suara klakson perang. Dalam sekejap, Sen Hong, yang telah mengumpulkan kekuatannya dan sedang menunggu untuk mengambil tindakan, tiba-tiba menjadi marah seperti binatang buas. Bang, suara ledakan terdengar saat ubin batu di bawahnya retak sedikit demi sedikit. Seperti banteng ganas yang mengamuk, seluruh tubuh Sen Hong diselimuti oleh cahaya merah seperti api. Aura kekerasan dan ganas bersiul ke arah Cu Hen. Jangan terlalu bangga. Kali ini, aku akan melunasi hutangku beserta bunganya. Setelah raungan marah, Sen Hong melompat seperti beruang ganas dan marah, melompat ke atas Cu Hen. Dia mengepalkan tinjunya dan menghantam Cu Hen dengan aura penghancur yang mengerikan. Pergi ke neraka. Merasakan aura menakutkan yang keluar dari Sen Hong, diam-diam penonton terkejut. Sangat kuat. Kekuatan ledakan ini tidak lebih lemah dari orang-orang di Sky Marsialis. Sen Hong memiliki harapan untuk memulihkan kerugiannya. Angin dingin yang menusuk turun. Menghadapi Sen Hong yang menerkam ke arahnya, Cu Hen bahkan tidak memiliki niat untuk menggerakkan tubuhnya. Saat serangan destruktif Sen Hong hendak mendarat, Cu Hen dengan tenang mengangkat lengan kirinya. Berdengung. Gelombang truyuan hitam yang kuat dengan cepat menutupi telapak tangan dan lengan Cu Hen. Dia melambaikan salah satu tangannya di depannya. Gerakan Cu Hen tampak sangat lambat. Bahkan memberikan perasaan yang sangat lambat. Namun, gerakan tangannya yang tampaknya lambat inilah yang mencapai Sen Hong dalam sekejap. Bang! Ledakan teredam terdengar. Kekuatan batin sejati yang kuat di sekitar tubuh Sen Hong tampaknya telah menghadapi kekuatan sepuluh ribu kati, segera runtuh dan meledak. Lengan Cu Hen dengan ringan menyapu lapisan pelindung kekuatan batin lawannya, dan mendarat di dada Sen Hong seperti bulu. Bang! Lingkaran gelombang udara hitam menyebar di udara. Serangan yang tampaknya lembut dan tidak berdaya itu langsung membuat Sen Hong terbang. Semua aura mengamuk yang dipancarkan lawannya langsung hancur. Saat serangan Sen Hong hendak mendarat di tubuh Cu Hen, mata Cu Hen segera melebar dan wajahnya menjadi pucat pasi. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan setegup darah. Dia bahkan tidak bisa bangun. Hua! Angin dingin yang suram bertiup lewat. Seluruh arena terdiam. Pertempuran pertama. Itu berakhir dalam sekejap mata. 1212. Hah! Angin dingin yang suram bertiup, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Dalam sekejap. Pertarungan pertama enam belas besar telah berakhir dengan tenang. Wang Li, Pe Ye, Cikianying, Wu Yan, dan para jenius lainnya mau tak mau menyempitkan mata mereka. Bahkan para tetua eselon atas dari sekte bela diri di puncak bintang pun terkejut. Beberapa saat yang lalu, banyak orang mengira Sen Hong memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali wajah yang telah hilang. Siapa sangka hanya dalam sekejap, pemenangnya sudah ditentukan. Serangan yang tampaknya lembut dan tak berdaya telah secara langsung menghancurkan pertahanan Sen Hong, dan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya telah mencapai jauh ke dalam organ tubuhnya. Melihat Sen Hong yang terbaring di tanah dengan wajah penuh kengganan, semua orang tidak bisa tidak memahami seberapa besar jarak antara mereka berdua. Pertempuran pertama, Chu Hen dari Akademi Beichen Peak menang. Sambil merasa terkejut, Penatua Liu juga dengan cepat mengumumkan hasilnya. Saat suaranya turun, empat layar cahaya yang melayang di atas star peak bersinar dengan sedikit ritme. Bang, dengan suara yang tajam, dua kata, Sen Hong, di layar cahaya perlahan hancur, berubah menjadi pecahan yang melayang di langit. Di sisi lain, nama Chu Hen dengan cepat muncul dan muncul di bagian atas layar. Selanjutnya, gelombang sorakan muncul dari Beichen Peak Academy. Bagus sekali, Saudara Muda Chu Hen. Selamat telah masuk enam belas besar. Pergilah ke Akademi Puncak Beichen. Dibandingkan dengan tiga Akademi Puncak lainnya, Akademi Puncak Beichen tampaknya sangat bahagia. Sebagai yang berada di posisi terbawah, mampu mengawali dengan baik di posisi enam belas besar sungguh membuat mata mereka berbinar. Hah, Pei Ye, yang berdiri di tribun penonton barat, mencibir dengan acuh-ta'acuh. Kamu bisa begitu bersemangat hanya dengan menang melawan sampah. Yang Ao, yang berdiri di sampingnya, menyipitkan matanya dan berkata dengan ekspresi dingin, Kakak senior Pei Ye, saya baru saja mendengar bahwa pohon jalanan Lu Liao telah dihancurkan. Menghancurkan pohon jalanan. Pei Ye mengerutkan kening, dan dinginnya matanya seperti embun beku sepuluh ribu tahun. Siapa yang melakukannya? Kami tidak bisa memastikannya sekarang. Kami hanya akan tahu ketika Lu Liao bangun. Tapi kemungkinan besar itu dia. Tatapan sinis Yang Ao menyapu sosok muda yang berdiri di atas ring pertarungan. Tatapan Pei Ye semakin dalam sementara gumpalan busur menutupi sudut mulutnya yang sangat dingin seperti pisau melengkung. Di tengah sorak-sorai Akademi Puncak Pei Chen, Cu Hen kembali ke panggung, sementara Shen Hong dibawa pergi oleh seorang penatua medis. Kakak Cu Hen sungguh luar biasa. Ye Yao bertepuk tangan dan memujinya begitu mereka tiba di stand penonton. Long Suan Suang, Zhao Qingyi, Zhao Qingcai, dan yang lainnya semuanya memandang dengan penuh keyakinan. Saudara Cu Hen, sepertinya kultifasimu telah meningkat pesat dalam setahun terakhir. Kata Zhao Qingyi. Cu Hen tersenyum tipis, aku pernah bertarung dengannya sebelumnya, jadi aku tahu kelemahannya. Shen Hong belaka, bagi Cu Hen, bahkan tidak bisa dianggap sebagai hidangan pembuka. Apalagi saat lawannya tidak memiliki violen godly hammer. Meskipun sudah lebih dari setahun dan kekuatan Shen Hong lebih kuat dari sebelumnya, dibandingkan dengan Cu Hen, itu masih belum cukup. Selanjutnya, pertarungan kedua. Pengumuman penatua Liu langsung menarik perhatian semua orang kembali ke layar cahaya yang indah. Berdengung. Di tengah layar cahaya besar, di sisi kiri dan kanan, barisan kata melintas dengan cepat seperti lentera kuda. Lampu berkedip-kedip, berlari cepat. Segera, nama di sisi kiri diperbaiki. Li Su. Huala. Penonton menjadi gempar. Itu kakak senior Li Su. Akan ada pertunjukan yang bagus. Tentu saja, dia berada di peringkat kelima belas di daftar Sky Martial. Sekarang lawannya bakal kerepotan, haha. Li Su. Meskipun dia menduduki peringkat terakhir di daftar Sky Martial, dia jelas merupakan seorang jenius yang kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sebelum lawannya dapat dipilih, seorang pemuda jangkung dengan aura kental yang mengesankan langsung melompat, dan dia melangkah ke arena seperti gunung. Aura agung menyebar ke segala arah. Bahkan tetua Sekte Bela Diri diam-diam menganggupkan kepala, menyatakan persetujuan mereka. Saat Li Su melangkah ke atas panggung, dua kata muncul di sisi kanan layar cahaya. Saat mereka melihat dua kata itu, mata semua orang membelalak. Kerumunan yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan lawan Li Su segera berbalik dan merasa kasihan atas nasib Li Su. Dua kata yang berlawanan dengan Li Su sebenarnya adalah Wang Li. Wow, ya Tuhan, ini kakak senior Wang Li. Aku jadi gila. Haha, kukira lawan Li Su akan bermasalah. Dialah yang bermasalah sekarang. Tatapan semua orang beralih ke Wang Li yang berada di tribun penonton Star Peak Utara. Yang terakhir mengangkat bahu dan menunjukkan senyuman sinis dan alas. Berdengung. Segera setelah itu, ruang di sekitarnya tenggelam dalam distorsi yang aneh, seperti pantulan di permukaan air yang telah terganggu. Wang Li menghilang dari tempatnya seperti hantu. Detik berikutnya, distorsi pada ring pertarungan juga mulai berputar dan berputar, dan riak energi yang tidak jelas menyebar. Wang Li langsung mengubah posisinya dan muncul di ring pertarungan. Cara tampilnya yang begitu mempesona langsung menimbulkan sorak-sorai di bawah panggung. Bahkan ada banyak murid perempuan muda yang tergila-gila padanya. Kakak senior Wang Li pasti akan menang. Kakak senior Wang Li, kamu bisa melakukannya. Itu benar-benar sorakan sepihak. Di hadapan popularitas Wang Li yang super, Li Su sepertinya telah jatuh ke dasar lembah. Satu berada di peringkat kedua di daftar Sky Martial sementara yang lainnya berada di peringkat kelima belas. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas. Namun, Li Su tidak punya niat untuk mengaku kalah. Dia memelototi Wang Li, memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Huff, meskipun aku adalah juara dari pertempuran sekte sebelumnya, aku tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Hum, lumayan, Wang Li mengangguk. Aku suka orang yang punya semangat juang sepertimu. Ayo! Jangan terlalu ceroboh. Hati-hati atau kamu akan kalah telak. Li Su memasang sikap menyerang yang berani. Kekuatan batin sejati di tubuhnya berkembang pesat, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Biarkan pertempuran dimulai. Berdengung. Setelah pengumuman tetua Li U, aura mengerikan seperti binatang buas menyembur keluar dari tubuh Li Su. Angin kencang yang sangat dingin dan ganas keluar dari arena pertempuran seperti gelombang panas. Semua orang hanya bisa merasakan gelombang pasang roh mulia yang menekan mereka. Aura yang sangat kuat. Pantas saja dia berani menerima tantangan Wang Li. Hem, sepertinya dia sudah siap. Saat semua orang mengira Li Su akan menunjukkan penampilan yang mengesankan, sedikit getaran tajam tiba-tiba bergema di udara. Zeng. Jelas dan berat. Detik berikutnya, tubuh Li Su tiba-tiba bergetar. Aura agung yang dia keluarkan tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan stagnan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut dan bingung ketika mereka saling memandang. Wang Li masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali. Penatua Liu mengerutkan kening dan mengumumkan lagi, biarkan pertempuran dimulai. Li Su mengatupkan giginya dan mengangkat kedua tangannya, mencoba melancarkan serangan. Namun, tubuh lawannya sepertinya telah tenggelam ke dalam rawa. Sangat sulit baginya untuk bergerak satu langkah pun. Sudut mulut Wang Li melengkung dan dia tersenyum tipis, bagaimanapun, ini sudah dimulai. Apa? Berdengung. Dalam sekejap, aura ketajaman tak berbentuk menyebar dari atas panggung. Murid semua orang mengerut dengan erat. Mereka melihat tubuh Li Su telah tertusuk secara diagonal oleh tiga paku besi besar. Ketiga paku besi itu tampak ilusi dan tidak nyata. Mereka menembus tubuh Li Su dan menjepitnya dengan kuat kering pertarungan. Meski tidak ada darah, namun ketiga paku besi itu seolah menekan jiwa lawannya, membuatnya tak bisa bergerak. Terkejut. Kengerian. Li Su menunduk dan melihat paku panjang yang menembus tubuhnya dengan tak percaya. Itu seperti tiang kayu, gelap dan dingin, memancarkan aura sunyi dan berdebu. Kepercayaan diri dan semangat juangnya hancur total dalam sekejap. Dia memandang Wang Li, yang tidak bergerak sama sekali, dengan rasa hormat di matanya. Seribu, ribuan ilusi tubuh suci. Bang. 1213. Seribu, ribuan ilusi sein fisik. Li Su menatap Wang Li, yang tidak bergerak sedikitpun, dengan wajah penuh keterkejutan. Dia kemudian jatuh ke tanah, tubuh berototnya gemetar, tidak bisa bergerak sama sekali. Pertempuran kedua. Sekali lagi, itu berakhir. Meski hening, meski tidak banyak orang yang bisa melihat bagaimana ia menyerang, namun pemandangan yang menakjubkan dan luar biasa dalam sekejap membuat penonton di bawah panggung melupakan penampilan Cu Hen di pertarungan pertama. Hua. Setelah itu, seluruh penonton bersorak dan berteriak. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Wang Li, fisik seribu ilusi suci benar-benar tidak dapat diprediksi. Kakak senior Wang Li adalah juaranya. Selain murid Akademi Puncak Roh Selatan, bahkan murid dari Akademi Puncak lainnya pun bertepuk tangan. Bahkan Cu Hen dalam hati menganggupkan kepalanya dan menghela nafas dari lubuk hatinya. Teknik ilusi yang sangat kuat. Ya, aku bahkan tidak melihat bagaimana dia menyerang. Ye Yao menyetujuinya dengan lembut. Dia memang sangat kuat. Aku sudah bertemu dengannya di kompetisi peringkat 32 besar, Zhao Qingyi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, pada saat itu, aku bahkan tidak bisa melihat di mana dia berada. Seolah-olah aku sedang berada di sana. Aku terjatuh ke dalam kabut tebal. Menghadapi lawan yang sulit ditangkap seperti ini benar-benar memusingkan. Cu Hen menyipitkan matanya dan ekspresi mendalam muncul di wajahnya. Sebagai peringkat kedua di Heaven Martial Ranking. Awalnya, dia ingin memahami gaya bertarung lawannya. Dia tidak menyangka pertempuran akan berakhir begitu cepat. Dengan ini saya umumkan bahwa pemenangnya adalah Akademi Puncak Roh Selatan, Wang Li. Pengumuman Penatua Liu membuat penonton menjadi gempar. Dua kata, Li Su, di layar cahaya di atas tarpilar pik hancur, sedangkan nama, Wang Li, naik satu titik di bawah, Cu Hen. Pada saat yang sama, Li Su tampaknya telah melepaskan diri dari kekangannya saat dia perlahan-lahan bangkit dari tanah. Dia melirik Wang Li dan pada akhirnya meninggalkan panggung dengan kesal. Fisik suci seribu ilusi itu nyata dan palsu. Tidak bisa ditebak, seperti yang diharapkan dari fisik suci kelas tinggi. Di panggung pengamatan Puncak Sing Ching, guru puncak timur misterius Aoyun Zhuang berkata dengan setuju, Wang Li ini kemungkinan besar adalah pemimpin sekte tersebut. Begitu dia mengatakan itu, Ning Kyus Hui, penguasa puncak roh selatan, tersenyum. Kemudian, dia membuka mulutnya dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Murid kepala Akademi Puncak Langit Barat, Pei Ye, juga seorang jenius yang langka. Terlebih lagi, gayanya dalam melakukan sesuatu sangat cepat dan tegas, lebih lagi kejam dari Wang Li. Jika keduanya bertemu, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Haha, Master Situsong puncak kubah barat tersenyum ringan, Master Puncak Ning terlalu rendah hati. Siapa yang tidak tahu bahwa Wang Li berada di peringkat kedua dalam daftar bela diri surga? Selain Qiyu Singyi, siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Situsong memimpin pertempuran langsung ke puncak Dong Xuan. Aoyun Zhuang tersenyum dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Pertarungan kedua telah berakhir. Ini berarti pertempuran ketiga akan segera dimulai. Berdengung. Nama-nama di sisi kiri dan kanan layar berputar cepat. Udara sedikit bergetar, dan nama pertama di sebelah kiri adalah yang pertama diperbaiki. Han Fei. Wow, itu kakak laki-laki Han Fei. Tidak buruk. Meskipun dia bukan jenius terbaik dalam daftar Heaven Martial, dia masih orang yang sangat kuat. Hanya masalah waktu sebelum dia memasuki peringkat surga bela diri. Baru bulan lalu, kakak senior Han Fei bertarung melawan kakak senior Luo Bin, yang berada di peringkat ke-14 di peringkat surga bela diri. Keduanya bertarung imbang, dan saat itu hampir 50-50. Sejujurnya, dengan kemampuan kakak senior Han Fei, dia bisa saja menantang daftar bela diri surga sejak lama. Saat semua orang berdiskusi, nama kedua juga berhenti muncul di layar terang. Zhao Qingcai. Ini aku. Zhao Qingcai, yang berdiri bersama Chu Hen dan Long Suan Suang, sedikit terkejut. Orang-orang di sekitarnya juga mengalihkan pandangan mereka satu demi satu. Itu murid baru. Jangan meremehkan murid baru itu. Dikatakan bahwa dia adalah putri tercinta dari penguasa kota-kota langit tersembunyi. Fisik suci yang diwariskan dalam keluarganya memiliki batasan yang sangat kuat. Maka pertempuran ini seharusnya tidak terlalu buruk. Melihat Zhao Qingcai yang sedikit gugup, saudaranya Zhao Qingyi berkata dengan suara rendah, jika menurutmu itu terlalu sulit, kamu bisa menyerah saja. Bagaimanapun, Han Fei memiliki kekuatan untuk menantang daftar bela diri surga. Bagi murid baru, Zhao Qingcai, ada sedikit banyak tekanan. Namun, Zhao Qingcai menolak dengan tegas, tidak mungkin, saya tidak akan menyerah begitu saja. Lakukan yang terbaik, saudari Qingcai. Ye Yao juga bersorak. Meskipun pernah ada perselisihan di antara mereka di kota langit tersembunyi di masa lalu. Namun, semuanya telah terselesaikan setelah mereka berdamai dengan Chu Hen. Lakukan yang terbaik, Chu Hen juga berkata, Iya. Zhao Qingcai menganggup dengan serius, dan kemudian dia melompat seperti burung layang-layang yang meluncur saat sosoknya melintas ke Heiski Arena dengan cara yang sangat anggun. Di saat yang sama, seorang pemuda yang agak kurus juga mengikutinya ke peron. Keduanya berdiri saling berhadapan, satu di selatan dan satu lagi di utara. Han Fei memandang Zhao Qingcai di depannya dengan mengejek. Hei hei, kamu benar-benar berani untuk datang. Zhao Qingcai mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin, Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Wanita ini tidak takut padamu. Sangat baik, saya ingin melihat bagaimana seorang pendatang baru berani menjadi begitu sombong. Dengan itu, sosok Han Fei bergerak, dan dia menyerang ke depan seperti harimau ganas. Zhao Qingcai membalik pergelangan tangannya, dan pedang panjang yang bersinar dengan cahaya suci muncul di tangannya. Pedang itu seperti bayangan, dan ujungnya berkedip-kedip. Zhao Qingcai menghunus pedangnya dan menusuk tenggorokan lawannya seperti sambaran petir. Hei! Menghadapi pedang lawannya yang sangat kuat, Han Fei tidak punya niat untuk menghindar. Kemudian, dia menyerang dengan telapak tangannya, dan cahaya abu-abu gelap yang tebal berputar dengan cepat di telapak tangannya. Bang! Pedang dan telapak tangan bertabrakan, dan gelombang kacau truyuan muncul. Tapi kemudian, Zhao Qingcai merasakan pedang tajam di tangannya tersedot dengan kuat ke telapak tangan lawannya, seolah-olah tertancap di rawa, tidak bisa melarikan diri. Mata penonton di bawah panggung sedikit menggelap. Pusaran abu-abu gelap di telapak tangan Han Fei seperti gua angin kecil yang aneh, melepaskan kekuatan isap yang menakjubkan. Pedang panjang di tangan Zhao Qingcai terkunci di tempatnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Lebih buruk lagi, cahaya abu-abu gelap yang berasal dari telapak tangan Han Fei memanjat bilahnya seperti racun yang mematikan. Zhao Qingcai dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang dia kumpulkan pada pedang panjang itu terkorosi dengan cepat. Heh, sombong dan angkuh. Han Fei tersenyum dingin. Wuss. Pusaran abu-abu yang tebal dan tebal menyebar, dan pusaran itu melilit Zhao Qingcai. Pedang di tangan yang terakhir segera diwarnai dengan warna gelap. Ekspresi Zhao Qingcai sedikit berubah, dan dia segera membuang pedang panjang di tangannya dan terbang kembali. Itu hanya satu pertukaran, tapi Han Fei telah mengambil senjatanya. Zhao Qingyi, Chu Hen, dan yang lainnya di bawah panggung tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi serius. Hanya itu yang kamu punya. Han Fei memegang pedang Zhao Qingcai, ekspresi sembrono di wajahnya. Hef, kamu merayakannya terlalu dini. Dunia kayu jiwa pohon. Zhao Qingcai mengatupkan kedua telapak tangannya, dan kekuatan batas garis keturunan yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Ledakan. Saat suaranya jatuh, ubin batu di atas panggung tiba-tiba meledak, dan pepohonan yang dipenuhi vitalitas dengan cepat keluar dari permukaan panggung. Pohon-pohon koko itu seperti naga bertanduk yang memanjang tanpa henti, melingkari akar-akarnya yang besar saat naik ke udara. Cabang-cabang subur yang terus-menerus bercabang membentuk jaring raksasa yang menyebar dengan cepat ke segala arah. Dalam sekejap mata, pohon mengjulang tinggi yang tingginya ratusan kaki dan lebarnya lebih dari 20 hingga 30 meter tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Di sisi lain, cabang-cabang yang lebat itu seperti penghalang duri, dan praktis menyelimuti lebih dari separuh arena pertarungan. Mata semua orang berbinar saat melihat pemandangan yang begitu spektakuler. Para tetua sekte dan delapan ketua pengadilan puncak di platform pengamatan puncak Singking semuanya menganggup penuh minat. Huff, bermain petak umpet denganku. Senyuman dingin muncul di wajah Han Fei saat dia melihat pohon besar yang mengjulang tinggi di depannya. Kemudian, dia melompat dan langsung menyerang pohon yang mengjulang tinggi di depannya. Detik berikutnya, serangkaian tanaman merambat yang kokoh menyapu, masing-masing tanaman merambat berdiameter 3 hingga 4 meter dan ditutupi duri dan paku. Hai! Han Fei mengangkat lapak tangannya keluar, dan topan abu-abu gelap mengelilinginya seperti angin kencang. Kekuatan sobek yang kuat menyapu, dan semua tanaman merambat raksasa yang menyapu ke arahnya terkoyak. Segera setelah itu, beberapa cabang besar datang dari kedua sisi. Saat mereka bergerak, duri yang sangat tajam dengan cepat keluar dari dahan. Mereka seperti belat yang ditutupi duri, melancarkan serangan gabungan ke Han Fei. Mata yang terakhir itu sedikit menggelap, dan segera mendarat di panggung di bawah. Beberapa cabang besar saling bertabrakan seperti cakar tajam monster. Namun di detik berikutnya, Han Fei dengan cepat bangkit dari tanah. Boom! Hampir di saat yang sama dia bangkit dari tanah, tiang kayu besar menembus tanah, memancarkan aura dingin dan berbahaya. Serangkaian serangan sengit datang satu demi satu, dan Han Fei terus-menerus menghindari serangan pohon raksasa itu. Di sisi lain, Zhao Qingcai telah menghilang dari pandangan semua orang. Fisik suci jiwa pohon ini jauh lebih ajaib dari yang kubayangkan. Melihat perubahan situasi di Soaring Cloud Fighting Platform, hati banyak orang berbinar. Saya pikir kakak senior Han Fei akan bisa menang dengan sangat cepat, tapi saya tidak menyangka pihak lain akan bertahan begitu lama. Tapi itu tidak akan lama, kakak senior Han Fei akan menjadi serius. Ledakan! Bang! Pohon setinggi 100 meter itu seperti iblis pohon raksasa, terus melancarkan serangan ganas ke Han Fei. Saat Han Fei menangani serangan tersebut, dia juga mencari tempat persembunyian Zhao Qingcai. Tapi Zhao Qingcai tampaknya telah benar-benar menguap, dan Han Fei bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun auranya. Huff! Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu bersembunyi. Kamu benar-benar terlalu naif. Hua! Saat dia selesai berbicara, kekuatan agung tiba-tiba muncul dari tubuh Han Fei. Cahaya abu-abu gelap yang kaya menyebar seperti penghalang iblis. Weng! Ruangan itu bergetar hebat, dan angin dingin menderu-deru seperti hantu. Tiang kayu, tanaman merambat, dan cabang yang menyerang dari segala arah langsung layu dan mengering saat bersentuhan dengan cahaya abu-abu gelap di sekitar tubuh Han Fei. Seolah-olah kekuatan hidup mereka telah sepenuhnya tersedot. Cabang dan tanaman merambat yang cepat menguning seperti kayu busuk. Dengan sentuhan ringan, mereka meledak menjadi serbuk gergaji yang memenuhi langit. Orang-orang di bawah panggung sangat terkejut. Mereka semua berseru betapa mengerikannya hal itu. Kekuatan Kehancuran Zhao Qingyi mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan Kehancuran Itu adalah atribut energi yang sangat langka. Itu bisa langsung mengubah segala sesuatu di dunia menjadi tanah tandus. Kemanapun kekuatan kehancuran pergi, tanaman akan berubah menjadi debu, sungai akan berubah menjadi tanah, hutan akan berubah menjadi pasir, gunung akan berubah menjadi gurun. Energi sombong ini dapat dikatakan sebagai musuh mutlak dari fisik suci jiwa pohon. Namun, Chu Han menggelengkan kepalanya, itu bukan kekuatan kehancuran. Oh! Orang-orang di sampingnya tercengang saat mereka memandangnya dengan heran. Apakah kamu pernah melakukan kontak dengan kekuatan kehancuran? Bagaimana kamu tahu itu bukan? Wu Mian mengungkapkan keraguannya. Kekuatan kehancuran jauh lebih dahsyat dari itu. Energi semacam itu bahkan dapat membuat udara menjadi gelap dan kotor. Meskipun energi Hanfei cukup berlebihan, energi itu hanya akan terkorosi saat bersentuhan. Sifat korosif yang kuat, mirip dengan, Venom. Nada suara Chu Han sangat pasti. Wu Mian tidak percaya, apakah itu benar? Mengapa kamu begitu bertekad? Long Suan Suang dan Ye Yao juga terkejut. Tampaknya dari apa yang mereka ketahui, Chu Han belum pernah berhubungan dengan atribut kekuatan seperti, kekuatan kehancuran. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di makam iblis abadi, di antara 24 pengawal iblis darah di bawah Raja Senluo dari ras iblis, ada makhluk ganas bernama, Iblis Desolate. Weng! Seperti deru angin dingin, cahaya abu-abu gelap menyebar seperti wabah, menyebar di sepanjang cabang dan tanaman merambat dari pohon raksasa. Seperti nyala api yang membakar tulang, cahaya abu-abu seperti kabut dengan cepat menyelimuti pohon raksasa yang mengjulang tinggi. Seolah-olah ia telah disuntik dengan racun paling mengerikan di dunia. Kekuatan hidup yang awalnya bersemangat terkuras dengan sangat cepat. Di bawah tatapan ngeri dari banyak orang, pohon yang subur itu layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cabang-cabang kokoh layu satu demi satu, dan daun hijau zamrut menguning dan kering. Dampak sekecil apapun akan dapat dengan mudah menghancurkannya. Weng! Pada saat ini, segumpal cahaya muncul di tengah batang pohon raksasa tahap pertama. Saat riak esensi intisari menyebar, sosok familiar yang telah menghilang muncul dari bagasi. He he, ketemu kamu! Han Fei tertawa dingin. Tanpa sepatah katapun, dia menyerang Zhao Qingcai dengan aura yang tebal. Telapak tangannya bertumpuk saat kekuatan mengejutkan melonjak melalui lengannya. Selamat tinggal! Hembusan angin kencang menderu-deru. Pupil mata Zhao Qingcai menyusut hingga seukuran ujung jarum, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Tiba-tiba, tepat ketika semua orang mengira pertempuran akan segera berakhir, cabang tebal di belakang Han Fei, yang lebarnya lebih dari 10 meter, benar-benar melepaskan aura kehidupan yang kuat sekali lagi. Bagian dalam dahan yang layu meledak dengan warna hijau cerah. Dalam sekejap, siluet humanoid manusia pohon muncul dari dahan. Seperti roh yang telah terlahir kembali. Di bawah tatapan takjub kerumunan, orang pohon jalanan terbang seperti kilat dan mencegat Han Fei di udara, memegang rat anggota tubuh Han Fei dari belakang. Apa yang sedang terjadi? Penonton semakin terkejut. Han Fei juga sama terkejutnya. Seluruh pohon itu jelas, mati. Bagaimana mungkin ia masih bisa bergerak? Sepertinya akulah yang seharusnya mengucapkan selamat tinggal. Tanpa memberi Han Fei kesempatan untuk melepaskan diri, Zhao Qingcai menyatukan kedua telapak tangannya dan lampu hijau yang muncul dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Weng! 1214! Sepertinya akulah yang seharusnya mengucapkan selamat tinggal. Cek! Bersamaan dengan suaranya, seberkas cahaya hijau zamrut menyilaukan yang seterang cahaya ilahi menembus langit dan membombardir bagian depan Han Fei. Gelombang kejut yang sangat dahsyat melonjak ke segala arah di atas Soaring Sky Battle Platform. Pilar cahaya yang mengejutkan dan pohon kayu yang menahan Han Fei semuanya bertabrakan dengan keras. Akhir ceritanya diam-diam terbalik. Di bawah tatapan kaget orang banyak, langit dipenuhi serbuk gergaji. Sesosok berlumuran darah jatuh dari langit dan mendarat dengan kokoh di tanah. Anda! Han Fei jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar saat dia menatap tak percaya pada sosok lembut yang berdiri di pohon yang mengjulang tinggi. Dia yakin 100% bahwa pohon itu telah terkorosi seluruhnya luar dan dalam. Bisa dikatakan tidak ada kehidupan sama sekali di dalamnya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia menyangka bahwa di saat-saat terakhir, pohon mati itu akan terlahir kembali. Aku khawatir kamu tidak mengetahuinya, tetapi kemampuan terkuat dari tubuh suci jiwa pohon adalah kemampuan regeneratifnya. Bahkan jika seluruh pohon mati, selama aku masih hidup, ia selalu dapat terlahir kembali. Zhao Qingcai berdiri di dahan pohon, matanya dipenuhi arogansi. Berdengung. Pada saat yang sama, cahaya hijau lembut dilepaskan dari tubuhnya, dan pohon yang mengjulang tinggi di belakangnya tampak basah kuyup oleh mata air kehidupan. Cabang-cabang yang layu dengan cepat menjadi lembab dan lembab, dan daun-daun kuning yang layu sekali lagi bergoyang dengan kekuatan hidup yang melimpah. Mata orang banyak berbinar, seolah mereka bisa merasakan vitalitas alami mengalir ke arah mereka. Saudari Qingcai sungguh luar biasa. Ye Yao tersenyum kaget. Chu Hen, Long Suan Suang, Wu Mian dan yang lainnya menghela nafas lega. Aku tidak pernah berpikir bahwa tubuh suci jiwa pohon akan memiliki kemampuan regeneratif yang begitu kuat. Selama penggunanya tidak terpengaruh, pohon itu dapat hidup tanpa batas waktu. Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Bukan hanya perapal mantra-nya, Zhao Qingyi melanjutkan, kekuatan tubuh suci jiwa pohon saling terkait. Oh, beberapa dari mereka tercengang. Bahkan jika Qingcai dikendalikan, dalam jarak tertentu, dia bisa langsung meminjam kekuatanku untuk menghidupkan kembali pohon itu. Zhao Qingyi berkata dengan percaya diri. Mendengar ini, Chu Hen semakin terkejut. Dalam hal ini, kekalahan Han Fei bukanlah sesuatu yang tidak patut diterimanya. Bahkan jika lawannya tetap berhati-hati, dia mungkin tidak akan mengira bahwa Zhao Qingyi akan mampu memberikan dukungan dari bayang-bayang. Ia menilai cara peminjaman kekuasaan ini tidak melanggar aturan. Berdengung. Pohon yang mengjulang tinggi di Soaring Cloud Arena bersinar dengan cahaya lembut. Tubuh pohon itu dengan cepat menyusut, berubah menjadi bola cahaya yang menghilang dari arena. Zhao Qingcai dengan anggun mendarat di tanah, dan dengan gembira melambaikan tangannya ke arah Zhao Qingyi, Chu Hen dan yang lainnya di bawah panggung. Saat kerumunan orang bertepuk tangan, para murid puncak Dong Xuan juga mengucapkan selamat kepadanya. Selamat, suster muda Zhao karena telah maju ke enam belas besar. Lanjutkan kerja baikmu. Pemenang akan menikmati kejayaan, sedangkan yang kalah harus pergi. Setelah Chu Hen dan Wang Li, nama Zhao Qingcai tergantung tinggi di layar cahaya besar di atas puncak Singking. Pertempuran antar sekte sedang berlangsung. Seiring berjalannya waktu, pertarungan seru dan intens satu demi satu tersaji di depan semua orang. Di Soaring Cloud Arena, naga dan ular piton berkumpul. Sebagai upacara termegah dari sekte bela diri, setiap peserta di atas panggung menunjukkan sikap paling husyuk. Segala jenis keterampilan seni bela diri yang spektakuler berbenturan dengan cemerlang di arena, dan banyak garis keturunan yang tidak dapat diprediksi berbenturan dengan sengit. Langit berubah warna, dan angin menderu-deru. Satu demi satu nama digantung tinggi di puncak Singking. Pertempuran ke-9 telah berakhir. Pemenangnya adalah Cikianying dari puncak Dong Xuan. Dalam sekejap mata, pertarungan ke-9 dari 16 besar telah berakhir. Tidak ada ketegangan sama sekali. Cikianying, yang menduduki peringkat ke-4 di papan peringkat Heaven Martial, menang dengan cara yang paling santai. Sorak-sorai meletus dari penonton. Bukan hanya puncak Dong Xuan, bahkan sekolah-sekolah puncak lainnya pun tidak kekurangan pendukung. Dia sangat populer. Zhao Qingcai mengerucutkan bibirnya karena sedikit iri. Tentu saja, ku dengar lebih dari separuh pria di sekte bela diri memandang kakak senior Kianying sebagai dewi impian mereka. Ye Yao terkikik sambil menutup mulutnya. Mem, seharusnya begitu. Bahkan pria seperti kakakku pun sering mengintipnya, kata Zhao Qingcai. Zhao Qingcai tersipu dan dengan cepat berkata, Tentu saja tidak. Jangan jebak aku di sini. Yang lain tidak bisa menahan tawa. Bahkan Cu Hen tidak bisa menahan tawa. Namun, dibandingkan dengan pesona Cikianying, perhatian Cu Hen lebih tertuju pada gaya bertarung lawannya. Dalam pertarungan tadi, dia telah menampilkan teknik bling yang sangat mengejutkan. Sebelum lawannya sempat bereaksi, Cikianying sudah muncul di belakangnya dari jarak ratusan meter. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya, sangat sulit untuk bertahan melawannya. Selanjutnya, pertarungan ke-10. Pengumuman Tetua Liu menarik perhatian orang banyak ke langit di atas puncak Singking. Serangkaian nama dengan cepat muncul di tengah layar. Kerumunan berdiskusi dengan suara pelan. Ini pertempuran ke-10. Setelah pertempuran ini, hanya tersisa 6. Sekarang kakak senior Wang Li dan kakak senior Kianying sudah naik ke panggung, hanya kakak senior Pei Ye yang belum naik ke panggung. Mem, dan kakak senior Wu Yan belum naik ke panggung. Dia akan segera tiba. Weng! Sedikit getaran di udara dan nama depan di sebelah kiri berhenti. Kei Feng! Hua! Suasana di bawah panggung cukup riuh. Kei Feng! Seorang murid teratas berada di peringkat ke-8 dalam daftar Heaven Martial. Semua orang tahu bahwa kekuatan Kei Feng sangat kuat dan sombong. Tinjunya bisa membuat gunung runtuh dan tendangannya bisa membelah air. Tidak hanya itu, pertahanannya juga sangat baik. Orang-orang memberinya julukan, lonceng emas yang tidak bisa dihancurkan. Siapa lawan kakak senior Kei Feng? Di bawah perhatian penonton yang cemas, nama kedua berhenti muncul. Cahayanya terang dan jernih. Kamu Yao! Pertempuran ke-10, Kei Feng dari pengadilan Puncak Langit Barat versus Ye Yao dari pengadilan Puncak Langit Utara. Gelombang keributan bergema di udara. He he, sudah beres. Itu pendatang baru. Apakah ada kebutuhan untuk bertarung? Ye Yao juga sedikit terkejut. Ini aku. Chu Hen menganggukkan kepalanya dan dengan ringan menepuk pundaknya. Menang adalah hal kedua, keselamatan adalah yang paling penting. Jangan melukai diri sendiri. Mengerti. Ye Yao mengedipkan matanya yang cerah dan kemudian melangkah ke udara seperti angsa yang kembali dari sarangnya. Sosoknya ringan dan gesit. Dia tidak gugup sama sekali, kata Zhao Qingyi. Chu Hen sedikit menganggukkan kepalanya. Di antara alisnya, ada antisipasi. Sejak memasuki alam leluhur bela diri, sudah hampir dua tahun dan guru Puncak Langit Utara secara pribadi mengajarinya seni bela diri. Satu di selatan dan satu di utara. Kedua sosok itu berdiri jauh. Dibandingkan dengan sosok Ye Yao yang halus dan lincah, Kai Feng yang tinggi dan koko itu seperti harimau yang ganas. Dia mengenakan sarung tangan logam berat di tangannya. Sarung tangan itu diukir dengan pola binatang yang indah dan rumit. Satu sisi adalah harimau, yang lain adalah singa. Keduanya membuka mulut mereka yang berdarah, memancarkan aura ganas dan mendominasi. Perbedaan kekuatan seperti itu menyebabkan gelombang ejekan di bawah panggung. Dia sangat lembut dan lemah, aku sangat khawatir senior Kai Feng akan membunuhnya dengan satu pukulan. Menurutku juga begitu. Menurutku, senior Kai Feng, kamu harus menunjukkan belas kasihan. Kita tidak bisa menindas seorang wanita. Ye Yao bersikap seolah-olah dia tidak mendengar ejekan dari orang banyak. Dia menghadap Kai Feng di depannya, mengangkat tangannya sedikit, dan mengambil posisi bertarung. Tolong beritahu saya. Heh. Kai Feng tertawa dingin, kamu benar-benar punya nyali untuk bertarung denganku. Karena itu masalahnya, aku akan menghabisimu dalam tiga gerakan. Berdengung. Saat suaranya jatuh, Kai Feng melompat setinggi puluhan meter, dan kemudian seperti harimau ganas menukik ke bawah, cahaya kemasan menyilaukan muncul dari lengan kanannya. Lengan dengan sarung tangan logam langsung diselimuti bayangan kepalan tangan yang besar. Aura menakutkan yang sebanding dengan meteorit yang jatuh menghantam Ye Yao. Dalam sekejap, Ye Yao seperti kupu-kupu lemah di tengah badai. Kekuatan tinju yang bisa menghancurkan gunung dan sungai hancur. Selamat tinggal. Senyuman sembrono muncul di wajah Kai Feng. Dan, saat energi tinju lawan yang menakutkan hendak mendarat di tubuh Ye Yao, bas, ada getaran di udara, dan diagram Tai Chi Yin dan yang selebar dua meter tiba-tiba muncul di udara di antara keduanya. Dua. Ye Yao mengulurkan satu tangan, tapi mendarat di sisi lengan kanan lawan. Diagram Tai Chi diputar. Rasanya seperti memindahkan seribu kilogram dengan empat tael perak. Lintasan serangan Kai Feng langsung berubah. Seribu dua ratus lima belas. Boom. Ledakan yang keras dan ganas langsung meledak di atas panggung. Tinju eksplosif yang awalnya mengarah langsung ke Ye Yao sebenarnya telah menyimpang di saat-saat terakhir. Itu melewati tubuh Ye Yao, dan menghantam tanah secara miring. Wuing-puing beterbangan kemana-mana, dan panggung meledak. Ye Yao terbang menjauh dan mundur puluhan meter jauhnya. Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di ring pertempuran, dan retakan berliku dan kasar yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba raksasa, memanjang lebih dari seratus meter. Pasir dan batu beterbangan, embun beku dan debu memenuhi langit. Semua orang di bawah panggung tercengang. Kebanyakan orang tidak dapat melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Tidak mengenai. Apa yang telah terjadi? Sepertinya sudah disingkirkan. Bingung. Tidak terduga. Bahkan Kaifeng sendiri sedikit terkejut. Matanya menyipit, dan sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Tidak buruk. Ye Yao tersenyum cerdas, sedikit mengangkat alisnya, dan berkata, Aku khawatir kamu tidak bisa mengalahkanku dalam tiga gerakan. Huh, jangan menilai terlalu dini. Berdengung. Tiba-tiba, sarung tangan logam di lengan Kaifeng bersinar terang, dan pola binatang yang terukir di atasnya tampak hidup, jelas dan hidup. Mengaum. Kedengarannya seperti auman harimau, seperti auman singa. Momentum kekerasan itu seperti gunung. Lengan Kaifeng ditampar dengan kekuatan serangan gabungan. Boom, kekuatan buas yang sebanding dengan aliran deras melonjak. Tanah di antara keduanya runtuh inci demi inci, lapis demi lapis. Sebuah selokan besar yang dengan cepat meluas ke kedua sisi terbuka, dan sampai ke Ye Yao di depannya. Angin kencang bertiup kencang, dan udara dingin yang menggigit mengalir. Kekuatan tinju yang menghancurkan bumi dengan cepat berubah menjadi harimau ilusi. Mengaum. Harimau ganas itu mengaum, membuka mulutnya yang berdarah, dan menerkam Ye Yao dengan keganasan yang mengerikan. Mata Ye Yao sedikit menyipit. Tangan kirinya memegang kekuatan yang putih, dan tangan kanannya memegang kekuatan yin hitam. Kekuatan yin dan yang dengan cepat menyatu di telapak tangan, dan dua siklon hitam dan putih yang berputar cepat menggerakkan aliran udara ke segala arah. Desir. Dengan desiran gelombang udara, tirai tipis taiji yang besar berputar di depan Ye Yao. Bang. Kekuatan ganas dari tinju harimau yang dapat mengguncang langit bertabrakan dengan kuat dengan penghalang taiji. Kekuatan kekerasannya sebanding dengan serangan meteor. Segala macam arus udara yang kacau keluar dari panggung. Kekuatan yin dan yang bercampur dengan cahaya tinju emas seperti badai petir, dan lapisan tebal ubin batu berat di panggung pertempuran segera terangkat. Mengaum. Keifeng mengeluarkan raungan yang dalam seperti binatang buas. Auranya seperti guntur, dan kekuatannya lebih dari 10 ribu kilogram. Dia langsung bergegas ke depan Ye Yao dan melancarkan pukulan. Lapisan bayangan kepalan tangan yang kental meledak di udara. Setiap pukulan tampak solid. Hal ini menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Di sisi lain, Ye Yao menghindar ke samping tanpa tergesa-gesa, menghindari ujung tajam dan tidak menghadapinya secara langsung. Topan hitam dan putih mengelilingi Ye Yao, dan yin dan yang ki berkumpul di telapak tangan. Setiap kali kekuatan ledakan bertabrakan, lapisan diagram Taiji Ilusi akan muncul di antara keduanya. Rasanya seperti riak vertikal di air. Lingkaran demi lingkaran, mekar dengan cepat. Bang. Bang. Gelombang kekuatan yang kuat bergetar di atas panggung, dan gelombang kejut yang kacau meledak secara sembarangan, menyebabkan ruang berguncang terus-menerus. Tidak ada yang meragukan kekuatan Keifeng. Setiap serangan mengandung kekuatan guntur yang dapat menghancurkan gunung. Namun, yang mengejutkan adalah kekuatan ledakan seperti itu selalu diblokir oleh Ye Yao. Kekuatan lawan membuat orang merasa seperti baru saja menabrak kapas. Tidak peduli seberapa mendominasi dan sengitnya, sulit untuk menembus pertahanan Ye Yao. Bahkan kekuatan eksternal yang dilepaskan dikurangi hingga ekstrim. Sungguh bagus, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Pendatang baru ini benar-benar tidak sederhana sama sekali. Serangkaian pertunjukan menakjubkan telah menyebabkan orang-orang di bawah panggung mengevaluasi kembali Ye Yao. Dikatakan bahwa batas garis keturunannya adalah tubuh suci tai chi, yang merupakan salah satu dari sedikit fisik yang dapat mengendalikan Yin dan Yang Qi. Tidak heran dia bisa menggunakan kekuatan kelembutan dan kekerasan dengan begitu mudah. Melihat Ye Yao, yang lincah di atas panggung dan tampaknya tidak dirugikan melawan jenius teratas yang berada di peringkat ke-8 di papan peringkat bela diri surgawi, banyak murid alam leluhur bela diri memandangnya dengan takjub. Menarik, Wang Li mengangkat alisnya dan mengangguk sambil bergumam pada dirinya sendiri. Pei Ye menyilangkan tangan di depannya, dan matanya seperti pedang saat dia menatap dengan dingin pertarungan sengit di atas panggung. Bahkan orang nomor satu di Akademi Puncak Bechen, Wu Yan, terlihat setuju di wajahnya. Pantas saja guru sangat menyukai kakak muda Ye Yao. Dia memang berbakat. Di Puncak Bintang Master Puncak Bechen, Yuan Sang, mengangkat alisnya, dan matanya yang cerah sedikit melonjak karena emosi. Master Puncak Langit Barat, Situ Song, yang berdiri di sampingnya, tersenyum main-main. Ku dengar gadis ini adalah murid langsungmu yang baru. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, Master Puncak mendalam timur dan Master Puncak Roh Selatan memandangnya dengan heran. Jadi bagaimana kalau dia, Yuan Sang menjawab dengan acuh tak acuh. Haha, Situ Song masih tersenyum. Itu bagus. Tidak akan lama lagi dia dan Wu Yan bisa mengibarkan Panji Akademi Puncak Bechen. Yuan Sang sedikit mengernyit. Huff, maksudmu selain dua orang ini, orang-orang lain di Akademi Puncak Bechen milikku adalah sampah. Aku tidak mengatakan itu. Tapi itu yang kamu maksud. Terserah kamu. Namun, aku khawatir Ye Yao tidak akan mampu mengalahkan Kei Feng dengan gaya bertarung seperti ini. Huff, apakah kamu mengatakan itu? Sebuah cibiran muncul di wajah Yuan Sang. Tinju Aura Singa. Mengaum. Bersamaan dengan Auman Ganas yang bergema di arena, Auman Singa yang dahsyat bergema di sembilan langit. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, sosok raksasa Saint Lion yang ganas bertabrakan dengan diagram Tai Chi yang megah. Langit dan bumi bergetar ketika gelombang udara membubung ke langit. Aura Tinju yang mempesona bercampur dengan ledakan topan hitam dan putih menyapu seperti gelombang ke arah penonton. Angin kencang yang sangat dingin menyembur ke dalam arena, menerobos diagram Tai Chi dan bergegas menuju Ye Yao yang berada di belakang. Dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah dia sudah mencapai batasnya? Dia sudah sangat baik untuk bisa meniadakan begitu banyak serangan kritis. Sementara semua orang memuji Ye Yao, mereka yakin dia pasti akan kalah. Terlalu sulit baginya untuk menghadapi orang yang berada di peringkat kedelapan dalam peringkat Heaven Martial, kata Zhao Qingyi sambil menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, ekspresi Chu Hen dan Long Suan Suang tidak banyak berubah. Keduanya tampaknya tidak mengkhawatirkan Ye Yao sama sekali karena mereka hanya menatap pertempuran di depan mereka. Hua! Angin kencang ganas melolong ke segala arah saat Ye Yao berlari mundur seperti burung yang melayang di udara. Heh! Dia tidak tahan lagi. Wajah Kai Feng menunjukkan senyuman puas. Tapi saat ini, Ye Yao benar-benar menutup matanya dengan ringan, dan kemudian kelopak matanya tiba-tiba terangkat. Weng! Aura garis keturunan yang tak berbentuk dan agung meletus. Dalam sekejap, energi Yin dan Yang berputar di matanya, dan mata yang cerah dan bersemangat itu berubah menjadi diagram Tai Chi yang jahat. Apa? Hati setiap orang yang hadir tidak bisa menahan gemetar. Masih ada kejadian tak terduga. Weng! Mengikuti fluktuasi spasial yang kuat, angin puyuh Yin dan Yang yang besar dan bergelombang dengan cepat berputar di sekitar Kai Feng. Pada saat yang sama, diagram besar Tai Chi Yin yang diam-diam muncul di bawah Kai Feng. Langit dan bumi diam-diam kehilangan warnanya, dan segala sesuatu menjadi redup. Diagram Tai Chi Yin yang sekali lagi muncul menjadi diagram delapan trigram yang misterius. Energi Yin dan Yang, kekuatan langit dan bumi. Seolah-olah mereka telah sepenuhnya menyatu ke dalam diagram Tai Chi Yin Yang. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi, seolah-olah bintang-bintang telah bergerak, matahari dan bulan telah berubah. Seluruh panggung pertempuran tenggelam dalam kegelapan. Kai Feng, yang berada di tengah diagram Tai Chi Yin Yang, langsung merasakan tekanan dahsyat datang dari segala arah, dari berbagai sudut. Hua! Ye Yao segera menghilang dari tempatnya berdiri. Detik berikutnya, pilar palem hitam dan putih yang menakutkan dengan aura dingin yang menusuk muncul di sekitar Kai Feng. 1216. Telapak tangan penghancur langit delapan gerbang. Berdengung. Yin dan yang saling terkait, dan delapan diagram berputar. Bintang-bintang bergerak, dan dunia menjadi gelap. Dalam sekejap, penglihatan semua orang tiba-tiba mengalami dampak yang sangat dahsyat. Kai Feng, yang berada di tengah-tengah arai delapan diagram Tai Chi, secara langsung dihadapkan pada tekanan yang sangat mengerikan dari segala arah, dan satu demi satu, pilar palem hitam dan putih yang kuat menyerang secara sembarangan. Bang! Ledakan. Bumi meledak, dan batu batanya hancur. Satu demi satu, energi telapak tangan yang menakjubkan itu seperti pilar cahaya hitam dan putih yang menembus langit, bersilangan, seperti pilar cahaya antara langit dan bumi. Setiap telapak tangan mengandung kekuatan untuk membelah langit dan bumi, serta kekuatan arus bawah di laut dalam. Keras dan lembut pada saat bersamaan. Ada kekuatan tak berujung bercampur dalam keganasan. Kai Feng tiba-tiba tampak terselubung di tengah badai. Melihat platform yang meledak dengan cepat dan ruang yang terdistorsi dan bergetar ke segala arah, wajahnya menjadi gelap. Dia menyilangkan lengannya yang tebal dengan sarung tinju emas di depannya, lalu mengangkatnya keluar, dan kekuatan batin sejati yang kuat tercurah. Lonceng emas abadi. Berdengung. Bersamaan dengan teriakan keras Kai Feng, aura agung yang tak bergerak seperti gunung membubung ke langit. Cahaya keemasan yang indah terjalin di luar tubuhnya, dan segera berubah menjadi lonceng emas besar setinggi puluhan meter. Lonceng emas itu ilusi, tapi sangat tebal. Dinding lonceng ditutupi dengan pola yang sangat indah, mengalir dengan warna-warni, dan bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Kai Feng ada di dalam, dan lonceng emas di sekelilingnya perlahan berputar, menghalangi semua energi telapak tangan kuat yang datang padanya. DENTANG BANG Energi telapak tangan yang kuat dan terus-menerus seperti pancaran cahaya meteor yang menghantam lonceng emas. Itu secepat badai dan secepat kilat. Gelombang energi telapak tangan yang keras dan lembut tercurah dari berbagai sudut. Udara diaduk dengan suara bel yang tumpul, dan dinding bel juga terus-menerus beriak dengan riak-riak cahaya. Melihat aliran energi telapak tangan yang kuat tanpa henti, orang-orang di bawah panggung semuanya terkejut. Langit dipenuhi bayangan palem, seperti kelopak bunga yang berguguran. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti hantu. Mata penonton tidak bisa mengikuti ritme serangan Ye Yao, dan mereka bahkan tidak bisa melihat posisinya. Setiap serangan sepertinya membuat ratusan ribu telapak tangan berjatuhan. Jalur maju dan mundur Kai Feng sepenuhnya diblokir. Sulit membayangkan jika pihak lain tidak memiliki perlindungan lonceng emas, dia mungkin akan terkoyak oleh energi telapak tangan yang dahsyat seperti badai dahsyat dalam sekejap. Luar biasa, luar biasa, saya bahkan tidak bisa melihat di mana dia berada. Zhao Qingcai terkejut melihat situasi di atas panggung. Zhao Qingyi dalam hati menganggupkan kepalanya. Namun, dia sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, namun, jika serangan adik perempuan junior Ye Yao tidak mampu menembus pertahanan Kai Feng, aku khawatir. Mata Cuhen sedikit menyipit, dan ada pujian di matanya. Harus dikatakan bahwa kekuatan Ye Yao telah meningkat pesat setelah diajari secara pribadi oleh pemimpin puncak Yuan Sang selama dua tahun terakhir. Entah itu gerakannya atau cara dia bertarung, itu jauh melampaui apa yang bisa dia bandingkan di masa lalu. Kekuatan batas garis keturunan dari badan suci tertinggi-tertinggi digunakan sepenuhnya dalam pertempuran. Bang! Bang! Dalam kurun waktu 10 detik atau lebih, Ye Yao terus-menerus menyerang dengan lebih dari 9.900 serangan telapak tangan. Sinar telapak tangan hitam dan putih rumit yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir di dalam diagram 8-3 gram tertinggi. Pemandangan yang luar biasa bisa dikatakan mempesona dan menakjubkan. Usaran Yin Yang yang menutupi langit dan bumi menyapu ke segala arah. Di permukaan lonceng emas raksasa, ada bekas telapak tangan dalam yang sangat penyok. Lonceng raksasa yang mempesona itu dipenuhi bekas luka dan lubang. Namun meski begitu, tidak satu pun dari lebih dari 9.900 serangan telapak tangan yang menembus lonceng emas di sekitar tubuh Kai Feng. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ringan. Pada akhirnya, masih ada sedikit kekurangan. Pertahanan lonceng emas Kai Feng yang tidak bisa dihancurkan terlalu kuat. Sepertinya memang begitu. Pada saat yang sama, di dalam lonceng emas, Kai Feng juga menundukkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hanya dengan sedikit kemampuan ini, kamu tidak bisa menyakitiku. Bersamaan dengan tawa liar, pola cahaya keemasan yang kaya tampak mengalir seperti bayangan yang mengalir. Jejak telapak tangan cekung yang menutupi permukaan bel dengan cepat memantul kembali, dan dalam sekejap mata, kembali ke keadaan semula. Tapi saat suaranya jatuh, gelombang kekuatan aneh menyebar dari enam sudut berbeda di sekitar Kai Feng. Hati semua orang kaget. Mereka melihat dua energi yin dan yang di udara dengan cepat berubah menjadi sosok cantik yang ringan dan halus di enam arah. Enam yeyau dengan aura yang sama melangkah di tepi arrai tertinggi-tertinggi, menghadap Kai Feng di tengah-tengah arrai. Mereka mengangkat telapak tangan secara bersamaan. Berdengung. Gelombang energi menakjubkan menyebar di udara. Telapak tangan yeyau saling berhadapan, ribuan helai pola cahaya biru dengan cepat meluap dari ujung jarinya dan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Energi yang sangat murni dan kuat dengan cepat dikompres menjadi satu. Cahaya menyilaukan muncul. Ini. Adegan yang tiba-tiba itu langsung membuat hati sanubari semua orang bergetar. Wu Yan, orang nomor satu di Akademi Puncak Bechen, melebarkan matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Bahkan Peak Academy Masters di Stenstar Peak Spectator mengungkapkan ekspresi terkejut. Dalam sekejap mata, enam telapak tangan yeyau masing-masing memiliki kristal energi belah ketupat yang lebarnya sekitar 30 cm. Cahaya yang mengalir meluap, dan bayangan biru tetap ada. Kristal belah ketupat itu sangat terang dan indah, berkelap-kelip dengan cahaya yang indah. Mereka seperti enam bintang terang yang tersebar di aray delapan trigram tertinggi, menyebabkan seluruh platform langit dibayangi. Bintang diok yang luar biasa, ini diok bintang yang luar biasa, ini seni Bechen. Teriakan keterkejutan terdengar di antara kerumunan di luar arena. Pada saat berikutnya, enam tangan yeyau mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, dan enam diok bintang luar biasa yang seterang bintang ditembakkan dari telapak tangan mereka pada saat yang sama. Segel catur bintang enam. Suara mendesing. Mendesis. Gelombang udara yang kuat dan cepat terseret di udara, dan enam magnificent star jades seperti bintang jatuh yang terbang melintasi langit malam, menimbulkan kekuatan destruktif yang tak tertahankan saat mereka merobek udara dan bersiul ke arah Kaifeng yang berada di tengah. Cahaya yang sangat dingin menyebabkan enam jurang dalam terbentuk di panggung di bawah. Bersamaan dengan enam jurang yang dengan cepat berkumpul di tengahnya, enam berkas cahaya menabrak lonceng emas yang tak tertembus pada saat yang bersamaan. Bang! Suara teredam muncul pada saat yang sama, dan angin dingin yang menusup bertiup. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, lonceng emas Kaifeng yang tidak bisa dihancurkan, yang bisa dikatakan sebagai dinding besi, langsung ditembus oleh enam magnificent star jades. Itu seperti cahaya ilahi tanpa ampun yang membelas selembar kertas rapuh. Itu tidak bisa dihancurkan. Enam makota giyok bintang luar biasa yang menembus lonceng emas terbang menuju Kaifeng di tengah dengan kecepatan cahaya tanpa melambat. Ekspresi yang terakhir berubah drastis, dan ketakutan yang tak ada habisnya langsung memenuhi seluruh wajahnya. 1217. Segel catur berbintang enam. Enam arah berbeda, enam magnificent star jades. Ruang angkasa bergetar, dan cahaya ilahi terpancar dari formasi catur bintang. Dalam formasi yin yang delapan trigram tai chi, Kaifeng tidak punya cara untuk melarikan diri. Enam jurang yang dalam dengan cepat terbelah di arena, dan lonceng emas yang tidak bisa dihancurkan langsung ditembus oleh berkas cahaya seperti bintang. Seketika, ekspresi semua orang di sekitar berubah. Pada saat yang sama, wajah pucat Kaifeng menjadi pucat karena ketakutan. Desir, desir, desir. Suara gelombang udara cepat yang terpotong terdengar jelas dan berat, dan pupil mata Kaifeng mengerut hingga ekstrim. Pada saat berikutnya, enam magnificent star jades berkumpul di satu tempat. Gemuruh, sebuah ledakan dahsyat dan dahsyat mengguncang arena. Energi yang sangat dahsyat melonjak ke langit, dan cahaya bintang menyilaukan yang tak terbatas menyapu ke segala arah. Gelombang kejut yang sangat dahsyat dan dahsyat itu sebanding dengan tumbukan enam meteorit, dan segala jenis energi destruktif berguncang dan meledak di sekitarnya. Lapisan demi lapisan platform batu yang berat itu dihancurkan menjadi bubuk, dan retakan bersilangan yang tak terhitung jumlahnya membentang ke arah sekitarnya. Gelombang udara yang sangat kuat yang bercampur dengan energi kekerasan yin dan yang menerkam semua orang di sekitarnya. Pada saat ini, semua orang di sekitar tidak bisa menahan tatapan mereka gemetar, dan mereka mengepalkan tangan mereka rat-rat. Suara mendesing. Aliran udara yang menutupi langit dan bumi serta delapan trigram tai chi yang menutupi tanah perlahan menyebar. Enam yeyao yang berdiri di tepi formasi yin yang tumpang tindih dan kembali ke salah satunya. Embun beku dan debu menyebar, dan arena luas muncul di depan mata semua orang sekali lagi. Di tengah reruntuhan, Kai Feng berlutut di tanah berlumuran darah, dan tubuhnya gemetar sambil penuh luka. Meskipun aura Kai Feng sangat lemah, yang mengejutkan semua orang, luka menusuk yang disebabkan oleh Magnificent Star Jades semuanya telah menghindari titik vitalnya. Semua orang di sekitar menggelengkan kepala dan menghela nafas ringan, dan mereka terkejut dengan ini. Dia benar-benar baik, tak satupun dari mereka berakibat fatal. Jika salah satu dari Magnificent Star Jades telah mencapai titik vitalnya, maka Kai Feng pasti akan tamat. Ya, adik kecil ini sangat baik. Pada saat yang sama ketika semua orang memuji karakter yeyao, mereka bahkan lebih terkejut dengan bakat dan kekuatan alaminya yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang menduga bahwa ia akan dapat mengejutkan semua orang lagi setelah ia melemparkan delapan telapak tangan yang runtuh di surga. Tak seorang pun akan menyangka bahwa dia benar-benar mempelajari teknik bintang utara, keahlian utama seorang Grandmaster Seni Beladiri, dan bahkan bisa memadatkan enam diok bintang luar biasa. Mendesis Melihat kerusakan besar yang terjadi pada platform Lingqiao, banyak orang terkejut. Bahkan Wang Li, Pei Ye, Chi Qianying, dan para jenius lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Seperti yang diharapkan dari mantra bintang utara, tidak banyak yang bisa menahan kekuatan ini. Kuncinya adalah dia baru memasuki sekte selama kurang dari dua tahun, namun dia sudah mampu memadatkan enam keping Magnificent Star Jade. Kakak senior Wu Yan telah berkultivasi begitu lama, namun konon dia hanya memadatkannya. Tujuh potong Semua orang tanpa sadar melirik Wu Yan, yang berada di bawah panggung. Pada saat ini, Wu Yan juga mengungkapkan ekspresi serius. Namun lebih dari itu, itu semacam penegasan dan pujian. Sebagai murid nomor satu di Akademi Puncak Bechen, dia tidak menolak Ye Yao karena menguasai seni bela diri tertinggi yang sama dengannya. Sebaliknya, dia senang atas penampilannya yang sempurna. Setelah hening lama, Penatua Liu menjadi tenang dan kemudian melangkah maju untuk mengumumkan. Pemenang pertarungan ke-10 adalah Ye Yao dari Akademi Puncak Bechen. Gemerincing. Yang terjadi selanjutnya adalah tepuk tangan meriah dari bawah panggung. Para murid Akademi Puncak Bechen sangat bersemangat. Selamat, kakak muda Ye Yao. Akademi Puncak Bechen akan menang. Haha, sepertinya mulai hari ini, peringkat ke-8 dalam daftar bela diri surga akan berpindah tangan. Akademi West Sky Peak hanya biasa-biasa saja. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan pendatang baru seperti kita. Di tengah sorak-sorai, nama Ye Yao dengan cepat naik ke atas tirai tipis besar. Pada saat ini, Kai Feng langsung dibawa pergi dari platform pertempuran oleh orang-orang. Hasil ini diluar ekspektasi semua orang. Perang Sekte. Itu juga merupakan pertempuran untuk menyegarkan daftar Heaven Martial. Dalam pertempuran ini, Ye Yao langsung menarik Kai Feng dari daftar surga bela diri dan menggantikannya. Sebaliknya, orang-orang di Akademi West Sky Peak jauh lebih tertekan. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi muram, dan dapat dikatakan bahwa mereka mengertakkan gigi karena kebencian. Di masa lalu, Akademi Puncak lainnya lah yang mencemoh Akademi Puncak Bechen. Namun kini, mereka justru diejek. Kai Feng tidak hanya gagal, tetapi seluruh Akademi Puncak Langit Barat juga kehilangan muka. Stand Puncak Bintang Alis Master Puncak Langit Barat Situsong melonjak dengan sedikit rasa dingin. Dia tersenyum dingin. Haha, fisik suci tai chi, yang luar biasa. Aku selalu berpikir bahwa pemimpin Puncak Yuan Sang adalah orang yang jujur, tetapi ternyata dia hanya biasa-biasa saja. Begitu kata-kata ini keluar, Master Puncak Langit Timur dan Master Puncak Roh Selatan sedikit terkejut. Tatapan Yuan Sang sedikit bergerak saat dia menjawab dengan acuh-ta'acuh. Apa? Muridmu sendiri tersesat dan tidak bahagia, jadi kamu datang ke sini untuk membuat keributan. Huff, izinkan saya bertanya kepada Anda. Empat seni bela diri tertinggi sekte kami hanya dapat dipahami di bawah tablet suci, dan Anda harus telah memasuki sekte tersebut selama tiga tahun. Ye Yao memasuki sekte itu kurang dari dua tahun. Izinkan saya bertanya, apakah Anda melanggar peraturan sekte? Menghadapi pertanyaan Situ Song, Yuan Sang sama sekali tidak merasa bersalah. Sebaliknya, dia menjawab dengan sedikit bangga. Peraturannya benar, tapi jangan lupa bahwa dia adalah murid langsungku. Apakah ada masalah jika aku memberikan mantra bintang utara kepadanya sebagai gurunya? Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat melaporkan saya ke Master Sekte. Anda. Situ Song mengerutkan kening, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Harus dikatakan bahwa penampilan Ye Yao barusan telah memenangkan banyak kejayaan bagi Yuan Sang. Saat ini dia bisa dikatakan penuh percaya diri. Bahkan jika Master Sekte menyalahkannya, dia paling banyak akan menegurnya. Bagaimanapun, kekuatan dan bakat Ye Yao terlihat jelas bagi semua orang. Berikutnya adalah pertandingan ke-11. Melihat dua Master Puncak akan bertengkar lagi, Penatua Liu, yang merupakan tuan rumah kompetisi, buru-buru mengumumkan pertandingan berikutnya. Ye Yao, yang kembali ke South Viewing Grandstand, berjalan kembali ke Chuhan, Zhao Qingyi, dan yang lainnya. Wu Mian langsung mengacungkan kedua jempolnya. Luar biasa, kakak muda Ye Yao, kamu terlalu mencolok. Aku rasa kamu bisa bertarung untuk posisi pertama. Ye Yao tersenyum penuh arti, tidak sama sekali, orang itulah yang meremehkanku. Aku hanya beruntung. Sangat rendah hati. Zhao Qingyi juga tertawa terbahak-bahak, Saya tidak berpikir bahwa Anda bahkan telah mempelajari seni bela diri tingkat tinggi seperti Mantra Bintang Utara. Teknik yang sangat kuat, saya khawatir bahkan Saudara Chuhan pun tidak mengetahuinya dengan benar. Saudara Chuhan belum mempelajarinya. Jika dia mempelajarinya, dia pasti akan menggunakannya lebih baik dari saya. Ye Yao berkata dengan serius. Chuhan tersenyum, dan tidak banyak bicara. Di samping, mata long suan-suang sedikit bergetar. Dia ingat dengan jelas bahwa sebelumnya di wilayah Salju Chuan Utara, Chuhan pernah menggunakan Magnificent Star Jade untuk membunuh Luolou dari Imperial Swartsegg. Setelah itu, dia tidak pernah menyebutkan masalah ini, dan long suan-suang hanya menganggapnya sebagai rahasia di dalam hatinya. Hua! Pada saat ini, keributan terjadi di bawah panggung. Itu kakak senior Yang Ao. Aku ingin tahu siapa lawannya. Di layar cahaya yang menyilaukan, nama pertama di sebelah kiri adalah Yang Ao, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar Heaven Martial. Segera setelah itu, nama kedua membeku. Mata semua orang menyipit, dan tiga kata yang jelas muncul di pandangan mereka. Panjang Suan Suang. 1218. Pertempuran ke-11, Yang Ao dari Akademi West Sky Peak versus Long Suan Suang dari Akademi Bechen Peak. Ketika mereka melihat daftar kecocokan di layar holografik besar, turbulensi tak kasat mata mulai melanda segala arah. Suasana di aula itu berisik dan riuh. Akademi West Sky Peak dan Akademi Bechen Peak lagi. Selain itu, ia adalah seorang jenius terbaik dalam daftar Heaven Martial melawan murid baru yang telah berada di sekte tersebut selama kurang dari dua tahun. Namun, kali ini, pihak Akademi Puncak Bechen bukanlah murid langsung guru puncak. Ini sulit. Dikatakan bahwa batas garis keturunan Long Suan Suang hanyalah tubuh dalam yang bermutu tinggi. Ya, dapat dikatakan bahwa tidak ada harapan untuk menang melawan Yang Ao dengan tubuh suci laut luas. Di depan semua orang, hasil dari pertempuran ini sepertinya sudah pasti. Satu-satunya hal yang dapat diingat orang tentang Long Suan Suang adalah temperamen dan penampilannya yang dingin, serta bakat seni bela diri tingkat sembilan. Batasan garis keturunan dari tubuh yang dalam menyebabkan dia diabaikan sepenuhnya oleh sekte dalam dua tahun terakhir. Heh. Di platform pemandangan barat, Yang Ao, yang berdiri di samping P.I. memperlihatkan senyuman dingin dan menyeramkan. Sepertinya surga membantuku. P.I. juga tersenyum sembrono, hati-hati, jangan bermain-main sampai mati seperti Kai Feng. He hei, jangan khawatir, saya bukan orang bodoh yang hanya mengetahui kekerasan. Setelah mengatakan itu, Yang Ao melompat, berjungkir balik di udara, dan mendarat dengan mantap di peron. Aura yang kuat dilepaskan tanpa hambatan apapun, dan aura agung menyebabkan gelombang udara menyebar. Alam abadi tingkat ke-7, Yang Ao benar-benar menerobos lagi. Ya, menurutku dia berhasil menerobos bulan lalu. Cek cek, Alam abadi tingkat ke-7 dengan tubuh suci laut luas, kekuatan ini bukan hanya tingkat ke-10 dari daftar bela diri surga. Melihat aura kuat Yang Ao, Wu Mian, Zhao Qingyi, dan Zhao Qingcai hanya bisa mengerutkan kening. Saudari muda suan suang, lebih baik tidak menerima pertempuran ini. Zhao Qingyi menasihati dengan prihatin. Saudara muda Zhao benar, lebih baik kalah. Wu Mian juga setuju. Namun, wajah Chu Hen dan Ye Yao tenang dan mereka tidak memiliki niat sedikitpun untuk membujuk mereka. Long suan suang menggelengkan kepalanya, Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya punya rencana sendiri. Lalu, dia berbalik untuk melihat Chu Hen, dan keduanya mengangguk satu sama lain. Kemudian, dengan cepat, dia terbang kering pertarungan. Dia menerima tantangan itu. Ya Tuhan, ini terlalu berlebihan. Para murid Akademi Puncak Bei Chen memasang ekspresi muram. Di sisi lain, semua orang dari Akademi West Dompik memandangnya dengan penuh minat. Hei, ada apa dengan para pemula tahun ini? Yang satu lebih sombong dari yang lain. Jangan gegabuh. Menurutku dia sangat tenang. Apa yang Anda takutkan? Dia bahkan bukan murid pribadi Pik Bei Chen. Saya tidak percaya dia bisa mengubah peringkat surga bela diri. Embusan angin dingin bersiul lewat. Aliran udara di platform Lingqiao memancarkan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Melihat wajah Long Suan Suang yang tenang dan anggun, mata Yang Ao menunjukkan sedikit ejekan. Kamu wanitanya pria cu itu. Jadi bagaimana kalau aku? Lalu bagaimana jika aku tidak? Long Suan Suang menjawab dengan acuh tak acuh. Hei, dengan kecantikanmu, kenapa harus mengikutinya? Kenapa kamu tidak mengikutiku mulai sekarang? Yang Ao mencibir dengan arogan. Long Suan Suang mengangkat mata poeniksnya dan sedikit membuka bibir merahnya, tentu saja. Jika kamu bisa mengalahkanku. Hahaha, mata Yang Ao berbinar, terlihat sangat bersemangat. Kalau begitu kamu harus bersiap. Begitu dia selesai berbicara, esensi sejati yang luas dan agung muncul dari tubuhnya. Dia naik ke udara dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Dalam sekejap, semburan energi yang sangat besar melonjak dari belakangnya dalam kemarahan. Gelombang kejut air terjun hebat. Hua! Arus air yang ganas dan deras itu bagaikan tsunami yang menerobos bendungan. Itu melonjak ke depan dan menabrak Long Suan Suang. Gelombang kejut yang mengamuk menghanyutkan semua yang dilewatinya. Saat bergerak, dua tangan banjir raksasa terbang keluar dan menamparkan Long Suan Suang dari kiri dan kanan. Melihat Long Suan Suang di depan aliran deras, semua murid Akademi Puncak Bei Chen diam-diam menggelengkan kepala. Momentum yang begitu menarik dan menakutkan, dengan kultifasinya, bagaimana dia bisa menghilangkannya. Namun, saat gelombang kejut mencapai dirinya, mata Long Suan Suang menjadi dingin, dan Ice Qi yang sangat dingin keluar dari tubuhnya tanpa peringatan apapun. Dalam sekejap, suhu antara langit dan bumi turun hingga titik beku. Arus udara dingin yang menusuk keluar. Detik berikutnya, arus air terjun yang besar benar-benar berhenti di depan Long Suan Suang. Retakan! Retakan! Aliran deras yang tak berbentuk itu mulai memadat. Bahkan dua tangan air raksasa yang menerkam ke arah Long Suan Suang berhenti di udara. Mereka seperti dua payung terbuka, tidak bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di ruangan itu tercengang. Bahkan para tetua tingkat tinggi di puncak Sing Ching pun berbinar. Semua aliran air di ring pertempuran benar-benar membeku menjadi es. Panggung besar itu segera berubah menjadi gletser. Dia, dia membeku. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kekuatan ini terlalu mendominasi? Dinginnya musim dingin yang menggigit melolong ke segala arah. Setiap orang yang hadir merasakan dinginnya tulang yang menusuk dari lubuk hati mereka. Di bawah gletser, Long Suan Suang tampak anggun dan mulia, menunjukkan keanggunannya yang tiada taraf. Yang Ao mengerutkan kening, sedikit terkejut karena Long Suan Suang memiliki kemampuan ini. Huff! Keterampilan yang tidak penting. Tombak air. Setelah mengatakan itu, Yang Ao melompat keluar, dan pada saat yang sama, dia melancarkan lusinan energi telapak tangan yang kuat. Satu demi satu, pilar air keluar dari telapak tangannya. Kecepatan pilar air sangat cepat, dan kompresinya sangat tipis. Daya rusaknya begitu kuat sehingga kemanapun ia pergi, permukaan gletser dan panggungnya terpotong menjadi retakan yang panjang dan dalam. Long Suan Suang tidak takut sedikitpun. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan bola energi es segera dilepaskan dari tubuhnya. Gemuruh! Ruangan bergetar, dan panggung meledak. Dinding es tebal dan berat setinggi puluhan meter dengan cepat muncul di depan Long Suan Suang. Udara dingin memenuhi udara, dan dinding es itu seperti perisai. Itu dingin dan padat, seperti lapisan batu giyok putih yang tebal. Bang! 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 Ratusan dan ribuan tombak air mengalir turun dan menghantam dinding es, lalu dengan cepat memadat menjadi es, menempel kuat di sisi lain dinding es. Dalam sekejap mata, dinding es ditutupi dengan tombak es yang padat, dan semuanya menjadi padat. Hah! Pada saat yang sama, Yang Ao telah muncul di depan Long Suan Suang. Matanya dingin, lalu salah satu tangannya berubah menjadi bila air. Dia menebas dengan telapak tangannya, dan dengan kekuatan yang hebat, dia membelah dinding es besar di depannya menjadi dua. Melihat Long Suan Suang yang ada di depannya, wajah Yang Ao menunjukkan sedikit keganasan. Kamu tidak akan bisa menghentikanku. Namun, begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, deru es bergema di udara. Pusaran es putih menyebar seperti tornado, menyelimuti cincin pertempuran besar. Ekspresi Yang Ao berubah lagi. Dia merasa seolah-olah darahnya diserang oleh arus dingin musim dingin. Aliran energi asal sejatinya menjadi sangat lambat, dan bahkan riak air yang menempel di sekujur tubuhnya terkondensasi menjadi lapisan kristal es. Dari jauh, tubuh Yang Ao tampak ditutupi lapisan pelindung es transparan. Namun, pelindung es ini tidak memiliki kemampuan bertahan sama sekali. Energi es yang mengerikan. Apakah ini batas dari garis darah tubuh yang mendalam? Jangan bercanda denganku. Orang-orang di bawah ring pertempuran terkejut lagi dan lagi, dan ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Pada saat ini, Yang Ao telah mengetahui bahwa situasinya tidak tepat. Situasinya jauh melebihi ekspektasinya. Kilatan kejam melintas di matanya, dan aura tahap abadi kelas tujuh meletus tanpa syarat apapun. Enyahlah. Bang. Lapisan estebal yang menutupi tubuhnya meledak menjadi bubuk. Selanjutnya, Yang Ao berdiri di udara, dan gelombang aura yang kuat dan agung menyebar ke segala arah. Dengan dia sebagai pusatnya, aliran cahaya berupa kabut air muncul di udara. Swash, swash, swash. Aliran cahaya seperti kain kasa berputar di sekitar tubuh Yang Ao dalam bentuk pusaran air. Mereka melingkari satu sama lain dan terjalin satu sama lain. Kemudian, mereka membubung ke langit dan mengembun menjadi naga air biru yang perkasa dengan kekuatan untuk mengguncang langit. Kemarahan naga laut. Yang Ao berteriak dengan marah, dan aura kemarahan dan ganas mengalir. Naga air hijau besar itu memandang ke arah Soaring Sky Fighting Ring, dan melancarkan kekuatan yang mengerikan. Ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, dan menerkam ke arah long suan suang di bawah. Mengaum. Aura begelombang yang agung menekan ke bawah seperti gunung, dan ruang tampak terdistorsi. Zhao Qingyi, Wu Mian, Ye Yao dan yang lainnya di bawah panggung mau tidak mau memasang ekspresi serius. Chu Hen menyipitkan matanya. Lebih dari setahun yang lalu di gunung belakang Sekte Beladiri, dia mengalami gerakan membunuh Yang Ao. Setelah satu tahun, itu muncul kembali, dan apakah itu dari segi aura atau kekuatan, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Naga besar itu menekan, dan long suan suang tampak tidak jelas. Tepat ketika semua orang mengira pihak lain tidak akan mampu menahan serangan kekuatan penuh Yang Ao, cahaya putih keperakan diam-diam muncul di antara alis long suan suang. Cahayanya tampak berbentuk kepingan salju, halus dan gesit. Dia dengan lembut mengangkat pergelangan tangannya, dan mengulurkan tangannya yang seperti batu diok, menghadap naga air besar yang menukik ke bawah. Lingkaran cahaya es dingin yang menggigit keluar dari telapak tangannya, dan seperti topan rumbai yang menari, cahaya itu menyebar dengan cepat. Kekuatan dingin yang sangat dingin dan menggigit menyebar. Kaca. Sesaat sebelum naga air hijau hendak mengenai tubuh long suan suang, es mengembun, air menjadi tenang, dan aura mengerikan yang tak terlihat menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, patung es naga besar yang sangat spektakuler muncul secara mengesankan di arena pertarungan. Patung es naga hijau yang hidup, dari kepala hingga ekor, membeku menjadi es. Aura yang ao meletus menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Kemunculan adegan ini secara langsung menimbulkan dampak visual yang sangat kuat bagi semua orang yang hadir. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin itu menjadi batas garis keturunan tubuh yang mendalam. Ini adalah tubuh suci. Tidak salah lagi, hanya tubuh suci yang dapat menahan kekuatan yang ao seperti ini. 1219. Ya Tuhan. Bagaimana ini batas garis keturunan tubuh suan? Itu pastinya adalah tubuh suci. Hua. Aura dingin yang tak terlihat dan menusuk menyapu seluruh arena seperti salju dan embun beku selama 10.000 tahun di musim dingin. Penonton di bawah panggung merasakan udara dingin yang menusuk tulang mengalir ke arah mereka. Di udara di atas empirean arena terdapat patung es naga besar yang megah, megah, dan megah, dan secara menakjubkan berdampak pada saraf visual setiap orang di arena. Tercipta dari es, dibentuk oleh angin dan salju, mengeras karena dingin. Di bawah patung naga es, long suan suang tak tertandingi, seperti roh angin dan salju yang mengendalikan kekuatan es. Titik Ini Wang Li, Pei Ye, Cikianying, Wu Yan dan para jenius lainnya tercengang, semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Santo, tubuh suci. Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Mereka berdua ingat dengan jelas bahwa selama pemujian di negara bintang melayang, long suan suang memang berada pada batas garis keturunan tubuh suan bermutu tinggi. Mungkinkah itu terjadi dalam setahun terakhir ini? Zhao Qingyi tidak bisa tidak melihat cuhen di sampingnya. Apa yang sebenarnya terjadi ketika dia dan long suan suang meninggalkan sekte bela diri? Titik Penatu Aliu, yang bertugas merekrut murid baru, juga membuka matanya lebar-lebar. Dia masih memiliki ingatan yang jelas tentang long suan suang. Bakat seni bela diri tingkat sembilan dianggap yang terbaik. Namun, karena itu hanya fisik tubuh suan, dia tidak menerima banyak perhatian dari eselon atas dari sekte bela diri. Setelah hampir dua tahun. Awalnya, dia mengira dia akan tenggelam dalam kerumunan jenius dengan tubuh suci. Dia tidak pernah menyangka dia akan menggunakan metode seperti itu untuk mengejutkan seluruh penonton. Titik Kaca Sesaat kemudian, suara retakan yang jelas menyebabkan hati semua orang bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar ke seluruh patung naga es yang spektakuler. Yang Ao, yang berdiri di depan long suan suang, mau tidak mau menyempitkan matanya. Bang, dengan ledakan keras, seluruh naga kristal es meledak berkeping-keping. Itu bercampur dengan gelombang udara dingin, dan pecahan es dengan berbagai ukuran memenuhi langit. Hah! Deru es itu seperti bila es yang tertiup angin. Dalam sekejap, pusaran es yang sangat dingin menyapu Yang Ao yang berada di depannya. Bila angin berbentuk cincin menari-nari di tengah pusaran air sedingin es. Bila angin itu seperti pesawat ulang alik, sangat cepat dan ganas, memancarkan ketajaman yang mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Warna kulit Yang Ao berubah. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru mengembunkan pelindung layar air bundar di depannya. Namun, begitu bersentuhan dengan topan yang sangat dingin, seluruh pelindung bundar layar air segera berubah menjadi lapisan es. Dengan suara, Bang, perisai es segera hancur. Bila angin berbentuk cincin yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti badai yang tak terkendali, menghantam tubuh Yang Ao. Desis-desis-desis. Windblad dan Frostblad yang sedingin es tanpa ampun menebas tubuh pihak lain, meninggalkan luka rapi di sekujur tubuhnya. Darah yang mengalir keluar dengan cepat memadat menjadi kristal. Ledakan. Suara teredam terdengar, disertai dengan teriakan panik Yang Ao, saat dia jatuh dengan keras dari langit ke peron. Bertarung. Semuanya berakhir dalam sekejap mata. Secara keseluruhan, itu tidak melebihi sepuluh gerakan. Namun, hasilnya diluar ekspektasi semua orang. Para murid Sekte Agung Beladiri yang sebelumnya bersumpah bahwa Yang Ao pasti akan menang semuanya dengan patuh menutup mulut mereka. Setelah pertarungan antara Ye Yao dan Kaifeng, Akademi Puncak Kubah Barat sekali lagi ditampar wajahnya dengan kejam oleh Akademi Puncak Bechen. Yang Ao meringkuk di peron, menggigil tanpa henti. Aura lemahnya membuatnya tampak seperti pengemis di jalanan di tengah angin dingin. Tidak ada jejak kesombongan yang dia miliki sekarang. Yang Ao, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar Beladiri Surga, mengikuti jejak Kaifeng dan ditarik keluar dari daftar oleh pendatang baru. Pemenang pertarungan ke-11 adalah Long Suansuang dari Akademi Bechenpik. Begitu suara penatua Liu turun, sudah ada ledakan kegembiraan dan perayaan di bawah peron. Tepuk tangan terdengar menggelegar, dan mengguncang langit. Selamat, kakak muda long karena telah maju ke-16 besar. Haha, dua orang berturut-turut masuk ke dalam daftar Beladiri Surga. Sekarang siapa yang berani meremehkan Akademi Puncak Bechen kita? Kakak senior Wu Yan akhirnya tidak kesepian lagi, haha. Dalam beberapa tahun terakhir, Wu Yan adalah satu-satunya murid Akademi Puncak Bechen di daftar Beladiri Surga. Setelah dua pertempuran tadi, Ye Yao dan Long Suansuang dengan paksa menggantikan posisi Kaifeng dan Yang Ao dalam daftar. Bagi seluruh Akademi Puncak Bechen, ini adalah hal baik yang patut dirayakan. Yang terpenting, keduanya adalah pendatang baru. Bahkan dalam sejarah sekte tersebut, sangat sedikit kasus seperti ini. Di masa depan, keduanya pasti akan bersinar terang. Setelah ditampar wajahnya, dua kali berturut-turut, wajah Master Situ Song Puncak Kubah Barat menjadi semakin muram. Huff, sungguh mengejutkan. Aku tidak menyangka bahwa kamu, pemimpin Puncak Yuan Sang, masih menyimpan kartu seperti itu. Semua orang hanya tahu bahwa Ye Yao adalah murid langsung Yuan Sang yang baru diterima. Meski penampilannya yang menakjubkan mengejutkan, itu juga masuk akal. Mereka tidak menyangka selain Ye Yao, ada juga Long Su Ansuang. Kamu jelas memiliki sein fisik, tetapi kamu masih mengklaim bahwa itu adalah fisik mendalam. Kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Menghadapi kata-kata dingin Situ Song, Yuan Sang tidak membalas. Faktanya, Long Su Ansuang tidak hanya menamparkan wajah Akademi Puncak Kuba Barat, tetapi dia juga membuat banyak pejabat tinggi Akademi Puncak Bechen Lengah. Ini bukan karena dia menahan diri. Itu memang sebuah kecelakaan besar. Dari awal hingga akhir, Akademi Puncak Bechen tidak terlalu memperhatikan Long Su Ansuang. Perbedaan antara perlakuannya dan perlakuan Ye Yao bisa dikatakan seperti surga dan bumi. Saat ini, kekuatan dan energi batas garis keturunan yang kuat yang ditunjukkan Long Su Ansuang telah menyebabkan Yuan Sang, Luo Chang, dan yang lainnya berpikir keras. Saudari Su Ansuang sungguh luar biasa. Kalian semua benar-benar tidak menunjukkan sifat asli kalian. Kamu terlalu mendominasi. Begitu Long Su Ansuang meninggalkan arena pertarungan, dia disambut oleh Ye Yao, Zhao Qingcai, dan yang lainnya. Sebagai tanggapan, dia hanya tersenyum sopan dan melirik Cu Hen yang berdiri di samping. Ada sedikit kelembutan di matanya. Tidak buruk. Wu Mian, yang tidak jauh darinya, mengerutkan kening dan menggigit sudut mulutnya. Dia sepertinya sedang berpikir keras. Dia tidak bisa tidak mengingat bahwa sebelum Cu Hen meninggalkan Sekte Beladiri, dia telah mempersiapkan banyak hal. Sekarang dia memikirkannya, mungkin ada banyak hubungannya. Apakah mereka benar-benar pergi ke kawasan S Sungai Utara? Wu Mian bergumam pada dirinya sendiri. Suara mendesing. Pada saat ini, keributan yang sangat berisik tiba-tiba bergema dari penonton di sekitar tribun. Itu kakak senior P.Y. Akhirnya, dia ada di sini. Mata Cu Hen, Wang Li, Chi Qianying, dan yang lainnya berubah serius. Tatapan mereka menyapu ke arah layar cahaya besar di atas puncak Singking secara bersamaan. Di sisi kiri tengah layar cahaya, dua kata, P.Y., seperti matahari yang menggantung tinggi di langit, memancarkan tekanan yang tak terlihat. Suara mendesing. Kemudian, nama kedua juga diperbaiki di sisi lain. Dalam sekejap, mata semua orang sedikit bergetar lagi, dan keributan lainnya terjadi. 1220. P.Y. Wu Yan. Ketika kedua nama ini terpampang di layar cahaya besar, keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di tribun penonton di sekitar Starpeak. Seperti pusaran takdir yang tak terlihat, tiga pertarungan berturut-turut terjadi antara Akademi West Skypeak dan Akademi North Skypeak. Dan kali ini, itu adalah pertarungan antara murid jagoan dari dua Akademi Puncak. Ya Tuhan, ini baru 16 besar, dan kedua orang ini sudah bertemu. Apa yang sedang terjadi, ini terlalu kebetulan. Meski agak tidak terduga, bagi kebanyakan orang, ini jelas merupakan pertarungan para jenius yang sangat mereka nantikan. Yang ketiga didaftar Heaven Martial melawan yang kelima didaftar Heaven Martial. Dan mereka berdua adalah murid utama nomor satu dari dua Akademi Puncak. Tidak ada yang lebih menarik dari ini. Kakak senior P.Y. akan menang. Akademi Puncak Langit Barat adalah yang terkuat. Ayo, kakak senior Wu Yan. Di tengah sorak-sorai penonton, P.Y. melompat, dan kemudian seperti pelangi ilahi, dia mendarat di panggung surga tinggi. Bang, terdengar suara yang keras dan berat, seolah-olah ada kekuatan ribuan kilogram yang menekan. Lapisan estebal yang menutupi platform dari pertempuran sebelumnya langsung hancur oleh aura yang ganas. Ribuan keping es pecah, seperti batu-batu besar beterbangan. Topan yang mendominasi bercampur dengan gelombang dingin mengalir ke segala arah. Semua orang di bawah panggung merasakan tekanan luar biasa yang sebanding dengan gunung. Mendesis Aura yang sangat kuat, murid utama dari Puncak Langit Barat benar-benar memenuhi reputasinya. Kakak senior Wu Yan agak rumit. Banyak murid Akademi Puncak P.Y. mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka menatap P.Y. yang memancarkan jejak kekejaman. Zhao Qingyi, Ye Yao, Wu Mian, dan orang lain yang berdiri di samping Cu Hen juga memiliki ekspresi serius. Begitu dia naik ke atas panggung, dia menunjukkan kekuatan yang begitu besar, langsung mengejutkan seluruh penonton. Desir Pada saat yang sama, Sosok Wu Yan melintas, dan matanya tertuju dengan tenang ke platform surga tinggi. Keduanya berdiri saling berhadapan di kiri dan kanan, dan aliran udara tak kasat mata yang merembes antara langit dan bumi dengan tenang menjadi dingin dan cepat. Angin dingin yang suram bertiup melintasi panggung, dan aura dingin dan serius yang tak dapat dijelaskan sepertinya menyebabkan ruangan menjadi hening. Meskipun banyak murid Akademi Puncak Bei Chen yang menaruh harapan besar pada Wu Yan, pemandangan ini masih membuat mereka merasa gugup. Karena orang yang berdiri di depan Wu Yan adalah Pei Ye. Ini adalah ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Kamu benar-benar berani untuk muncul. Sudut mulut Pei Ye sedikit terangkat saat dia melihat Wu Yan di depannya dengan ekspresi lucu. Yang terakhir ini tidak bersifat merendahkan atau sombong. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, ini adalah kesempatan langka. Saya harap kakak senior Pei Ye dapat memberi saya beberapa petunjuk. Hahaha, Pei Ye tertawa, dan tawanya sangat menghina. Setelah itu, nadanya menjadi sedikit suram dan menunjukkan sedikit rasa dingin. Ini kedua kalinya. Kedua kalinya. Semua orang di kerumunan itu bingung. Di sisi lain, mata Chu Hen tidak bisa membantu tetapi menyempit, dan dia sepertinya sedikit tahu apa yang dimaksud wanita itu. Tepat pada saat ini, Penatua Liu yang berada di Stellar Peak melambaikan tangannya dan mengumumkan dengan suara tegas. Mulai. Mulai. Begitu dia selesai berbicara, dua lampu kristal tiba-tiba muncul di mata Wu Yan. Tanpa peringatan apapun, aura dahsyat dan megah seperti letusan tsunami langsung menyebar. Hati sanubari semua orang gemetar. Semuanya memperlihatkan ekspresi keheranan. Aura ini, peringkat kedelapan dari alam abadi. Tidak mungkin salah. Haha, kakak senior Wu Yan sebenarnya telah menembus peringkat kedelapan alam abadi. Ada harapan. Suara mendesing. Dalam sekejap, aura yang tidak sedikit pun lebih lemah dari aura P.I.E. hancur ke segala arah. Esensi sejati perkasa yang mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan membumbung tinggi ke angkasa. Banyak siklon putih langsung menyelimuti Soaring Sky Arena yang besar. Esensi sejati yang mengamuk melonjak ke langit, angin dan awan berubah warna, dan langit meredup. Ditemani oleh hawa dingin yang menusuk tulang, siluet ular raksasa muncul di udara di atas Soaring Firmamen Battle Ring. Suara mendesing. Angin dingin bertiup kencang, dan aura ganas mengguncang langit. Mata semua orang melebar saat menatap ular raksasa itu. Ular besar itu ditutupi sisik putih mirip batu. Tubuh depannya ganas dan mendominasi, seperti naga banjir. Tubuh belakangnya ramping, dan melingkar di langit. Di punggungnya terdapat sepasang sayap putih besar. Itu adalah kekuatan ular berbulu, batas garis keturunan kakak senior Wu Yan. Ini benar-benar mendominasi. Begitu dia bergerak, dia langsung menggunakan kekuatan batas garis keturunan. Semua orang langsung mengerti. Wu Yan ingin mengambil inisiatif pada saat pertama. Harus dikatakan bahwa kecepatan serangan Wu Yan memang sangat cepat dan menentukan. Ini juga menunjukkan bahwa saat menghadapi lawan yang menakutkan seperti P.Y., mereka sama sekali tidak bisa bersantai sedikitpun. Heh! Teriakan tajam dan merdu bergema di langit, dan ular berbulu ganas itu memandang ke bawah ke langit. Kemudian, ia membuka mulutnya yang panjang dan sempit, dan seberkas cahaya putih keluar darinya, menyelimuti P.Y. di bawah. Berdengung. Sinar cahaya putih dengan cepat menyebar dalam bentuk kipas, dan cakupan cahaya dengan cepat menutupi sekeliling P.Y. Tanpa ada kesempatan untuk mengelak, P.Y. berada di dalam pancaran cahaya putih yang dilepaskan oleh ular berbulu itu. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, kaki P.Y. dengan cepat mulai membatu, dan dalam sekejap mata, lututnya juga berubah menjadi batu yang berat. Bagus! Para murid akademi puncak P.Y. tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak serempak. Kesuksesan! Seperti yang diharapkan dari kakak senior Wu Yan, kekuatan tubuh petapa ular bersayap sungguh kuat. Melihat tubuh P.Y. yang terus-menerus membatu, Zhao Qingyi, Ye Yao, Wu Mian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka, dan wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Namun, mata Chuhan sedikit menjadi gelap, karena dia tidak melihat tanda-tanda kepanikan di wajah P.Y. Meskipun dia telah mengambil inisiatif, tampaknya itu tidak cukup. Jelas, Wu Yan juga sangat jelas tentang hal ini. Saat kekuatan batas garis keturunan meletus hingga ekstrim, Wu Yan mengangkat matanya, dan pupil matanya bersinar dengan cahaya biru es yang terang. Berdengung! Wu Yan mengangkat tangannya, dan energi asal sejati di tubuhnya beredar dengan cepat. Ribuan helai cahaya biru, seperti jumbai tanaman merambat, dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya. Cahaya biru yang indah dengan cepat mengembun dan menyatu. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan keterkejutan, satu demi satu Magnificent Star Jade berwarna biru mempesona menyatu menjadi bentuk. Itu Bei Chen Jue. Mata semua orang berbinar. Satu, dua, tiga, empat. Tujuh Magnificent Star Jade berturut-turut selesai dalam sekejap, seperti bintang yang berputar mengelilingi bulan, dengan cepat berputar di sekitar tubuh Wu Yan. Sangat cepat. Ye Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun dia juga bisa menyingkat enam Magnificent Star Jade, apakah itu kecepatan atau ritme, dia tidak bisa mencapai tingkat kemahiran Wu Yan. Berdengung. Topan yang sangat dingin mengguncang langit dan bumi. Mata Wu Yan tegas, dan momentumnya sebanding dengan langit. Dia memandang P.Y. di depannya, dan kata-katanya seberat es. Ambil ini. Tujuh, segel catur bintang. Ruang angkasa bergetar, dan gelombang udara terkoyak. Seiring dengan kata-kata Wu Yan, tujuh Magnificent Star Jade di sekitar tubuhnya meledak pada saat yang sama. Itu mempesona, dan seindah bintang jatuh berumur seribu tahun yang melintas di langit malam. Saat bergerak, tujuh Magnificent Star Jade berbaris dalam garis lurus, menghubungkan dari depan ke belakang. Itu tampak seperti panah cahaya suci yang tidak bisa dihancurkan. Gemuruh. Tanah retak sedikit demi sedikit, dan kemanapun ia melewatinya, jurang yang dalam dan lebar dengan cepat terbelah di permukaan panggung. Melihat serangan mematikan yang terjadi ribuan tahun yang lalu, P.I.Y., yang sepenuhnya dipenjara oleh kekuatan ular berbulu, tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat ini, hati semua orang berdebar kencang. Segel catur bintang tujuh. Bahkan seseorang sekuat P.I.Y. tidak dapat menahan dampak yang begitu mengerikan. Pada saat ini, mata P.I.Y. memancarkan cahaya dingin yang suram. Dia mengatupkan kedua telapak tangannya, dan energi asal sejati yang agung seperti lautan badai meletus dari tubuhnya. Pintu tiga penjara. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar, dan panggung pertempuran berguncang. Panggung di depan P.I.Y. terbuka lapis demi lapis, dan kemudian tiga pintu hitam besar muncul di atas panggung. Masing-masing pintu hitam itu tingginya 100 meter, dan tebalnya sekitar 10 meter. Jarak antara kedua pintu itu masing-masing 50 hingga 60 meter. Itu selebar tiga dinding yang berdiri di antara keduanya. Itu ditutupi dengan rune yang rumit, melonjak dengan aura gelap dan suram, seperti gerbang besahan antara dunia fana dan neraka. Apa? Hati semua orang terguncang berulang kali. Penjara tiga pintu. Seni bela diri pertahanan terkuat di West Dompik. Tingkat kekokohannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan lonceng emas Kai Feng yang tidak bisa dihancurkan. Saat semua orang terkejut, sinar cahaya biru yang dibentuk oleh tujuh magnificent star jadi bersiul dengan gelombang udara yang kuat dan kuat. Bang! Itu menghantam pintu hitam pertama, dan cahaya memercik kemana-mana, dan gelombang udara menumpuk. Sesaat kemudian, pancaran sinar biru langsung menembus bagian depan dan belakang pintu. Dalam sekejap, pertahanan pertama dipatahkan. Para murid Akademi Bei Chen Peak sangat senang. Tetapi pada saat yang sama, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa tujuh keping magnificent star jadi yang asli dikurangi menjadi dua. Ledakan! Pilar cahaya giok bintang luar biasa tidak melambat sedikitpun, dan menghantam pintu hitam raksasa kedua dengan kekuatan penetrasi yang sangat kuat. Gelombang udara yang bergejolak melonjak seperti pilar angin. Setelah sinar biru menembus pintu, dua keping magnificent star jadi hilang. Bang! Ketika tiga pilar cahaya magnificent star jadi yang tersisa bertabrakan dengan keras dengan gerbang penjara ketiga, hati sanubari semua orang menjadi tegang. Semua orang menahan nafas, dan jantung mereka berhenti berdetak. Ledakan! Dengan suara teredam, seberkas cahaya biru terang dan indah tak terbendung menembus bagian depan dan belakang pintu hitam terakhir. Satu-satunya magnificent star jadi yang tersisa meninggalkan jejak panjang di udara, menyapu kekuatan penghancur yang tak terbatas saat menyerang P.I.Y. yang berada di belakangnya. Terselubung dalam cahaya putih, kaki P.I.Y. membatu, dan dia tidak bisa mengelak. Pupil matanya yang dingin dengan cepat memantulkan sinar cahaya biru yang seperti anak panah yang ditembakkan. Kemudian, suara yang menggemparkan bumi meledak antara langit dan bumi. Cahaya biru yang dahsyat, bersama dengan cahaya merah yang pekat, menyapu ke segala arah di heaven-reaching platform. Lapisan demi lapisan batu bata di peron meledak dan pecah berkeping-keping. Gelombang kejut energi yang dahsyat melonjak ke segala arah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar secara sembarangan sampai ke tepi platform. Gelombang udara yang dahsyat menyerbu ke arah orang-orang di bawah peron. Banyak orang tidak dapat berdiri dengan mantap, dan semuanya tampak terkejut. Dia, dia memblokirnya. Suara gemetar terdengar dari kerumunan. Di platform yang runtuh, Piy masih berdiri di tempat yang sama. Di depannya melayang layar lampu merah solid, dan kekuatan batin merah yang kuat menyelimuti tubuhnya seperti nyala api yang mengamuk. Itu dia. Suara sembrono dan acu tak acu keluar dari mulut Piy. Semua murid sekte bela diri yang hadir menggelengkan kepala dan menghela nafas. Kuat. Dia sungguh terlalu kuat. Melihat Piy yang auranya begitu menakutkan, banyak orang merasakan ketidakberdayaan. Tujuh bintang giyok yang luar biasa. Sebenarnya tidak melukai lawan sama sekali. Pada saat ini, bahkan Wang Li, Chi Qianying, dan para jenius lainnya secara samar-samar mengungkapkan ekspresi serius. Berdengung. Namun, di saat berikutnya, gelombang energi yang sangat gelisah menyebar sekali lagi. Hati semua orang bergetar. Mereka melihat seorang pemuda dengan penampilan mengesankan berdiri dengan bangga di atas pintu penjara ketiga. Wu Yan menatap Piy dengan sikap merendahkan. Matanya setajam pedang, dipenuhi cahaya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan untayan cahaya biru diam-diam diremas untuk membentuk kristal energi berwarna-warni berbentuk berlian. Ini belum selesai. Hua. Hati banyak orang bergetar lagi. Terima kasih telah menonton!